Melihat tombak Dewa Perang Emas yang berwarna-warni, Long Chen sedikit mengernyit sebelum akhirnya merasa lega. Ini karena tombak itu memang sangat kuat. Tombak itu berada di level Raja Pemula, tetapi orang yang menggunakannya agak biasa saja bagi Long Chen saat ini. Iya, aku bisa melihat kakak menghajar orang jahat lagi. Kakak Yu adalah orang jahat. Dia selalu menindas orang lain dan menggoda gadis-gadis. Huff, Kiki sudah lama ingin menghajarmu, teriak Huang Fuki dengan marah. Long Chen terdiam. Tampaknya Huang Fuki juga tidak menyukai sepupunya ini. Dalam kasus itu, Long Chen tidak perlu berdiri dalam upacara. Ola samping itu sangat besar. Ruang kosong di tengahnya cukup untuk Long Chen dan Huang Fuki bertarung. Pada saat itu, Huang Fuyu dan Long Chen hanya perlu berdiri di sana dan saling berhadapan. Tatapan Huang Fuyu melewati Long Chen dan menatap Huang Fu Feng Chen. Dia berkata, kepala keluarga, kamu harus menepati janjimu. Jika kamu mengalahkannya, kamu bisa memberiku langkah angin catkin. Seorang pria sejati akan menepati janjinya, kata Huang Fu Feng Chen. Dengan cara ini, Huang Fuyu merasa puas. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Kemudian, dia mengangkat tombak Dewa Perang Emas di tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Dengan suara berdenting, suara gesekan yang tajam menyerang Long Chen. Nah, bisa datang ke klan Huang Fuku dan bertanding denganku, orang nomor satu di generasi muda klan Huang Fu, kau bisa menganggap dirimu beruntung. Tunjukkan padaku semua trik yang kau miliki. Aku benar-benar ingin melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki setelah dibanggakan begitu banyak orang. Begitukah? Long Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Bagaimana mungkin kau tidak menjadi tamu? Huang Fu Yu tertawa. Di tengah tawanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen telah berubah menjadi bayangan dan muncul di depannya dalam sekejap. Sangat cepat. Setelah menyaksikan kecepatan Long Chen, Huang Fu Yu tidak berani ceroboh. Dia buru-buru mundur dan menusuk ke depan dengan tombak Dewa Perang Emas di tangannya seperti naga yang berenang. Suara mendesing. Dengan suara siulan, ujung tajam itu, di bawah dukungan kuat seorang ahli di alam bela diri bumi, langsung tiba di depan Long Chen. Alam bela diri bumi dapat menggunakan kekuatan hingga tingkat yang sangat hebat. Inti sari alam bela diri bumi sepenuhnya digunakan pada tombak Dewa Perang Emas. Kekuatan yang dilepaskan Huang Fu Yu masih sangat kuat. Kemanapun ujung tombak Dewa Perang Emas itu lewat, udara menghasilkan ledakan. Bahkan ruang pun terdistorsi. Long Chen mendengar suara dengungan datang dari depan. Jelas bahwa meskipun Huang Fu Yu sombong, dia masih mampu. Hanya itu saja. Long Chen tersenyum. Pihak lain datang dengan cepat, tetapi dia juga menghindar dengan cepat. Dia langsung melewati tombak Dewa Perang Emas. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih cepat. Dia mengulurkan tangan dan meraih tombak Dewa Perang Emas sebelum Huang Fu Yu bisa menariknya kembali. Dong Dong. Ekspresi Huang Fu Yu menjadi gelap. Dia memegang tombak dengan kedua tangan dan buru-buru memutarnya. Kekuatan tangannya secara alami lebih besar daripada kekuatan satu tangan Long Chen. Namun, pada saat itu, Long Chen tersenyum dan berkata, Bodoh, siapa yang menginginkan tombakmu? Ketika Huang Fu Yu berusaha sekuat tenaga untuk memutarnya, Long Chen segera melepaskannya. Hal ini menyebabkan kekuatan Huang Fu Yu yang sangat besar tidak dapat ditahan oleh Long Chen. Ia langsung terhuyung dan hampir kehilangan pijakannya. Pertarungan jarak dekat merupakan ujian temperamen seseorang. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran, temperamen Long Chen telah lama berubah menjadi agak gagah berani. Ketika lawannya kehilangan ketenangannya sejenak, dia tiba-tiba maju dan melayangkan pukulan ke wajah Huang Fu Yu. Saat angin tinju bersiul, nyala api merah darah samar tiba-tiba muncul di tinju Long Chen. Apa ini? Huang Fu Yu buru-buru mundur lagi, ekspresinya agak ngeri. Itu hanya pukulan sederhana dari Long Chen. Menurut pendapat Huang Fu Yu, Long Chen seperti burung emas yang menerkamnya. Panasnya yang menyengat sungguh tak tertahankan. Agak menakutkan. Huang Fu Yu menyadari hal ini. Pada saat itu, dia tidak berani lagi meremehkan Long Chen. Tentu saja, dia juga tidak melebih-lebihkannya. Saat dia berbalik, tombak Dewa Perang Emas di tangannya berputar cepat. Dengan dukungan esensi intisarinya yang sangat besar, tombak itu langsung berubah menjadi perisai emas yang menghalangi di depan Long Chen. Perisai Dewa Pertempuran Emas Jelas bahwa ini adalah keterampilan tempur, dan itu adalah keterampilan tempur defensif yang relatif langka. Dari keterampilan tempur ini, Long Chen mengingat perisai api sembilan revolusi. Huang Fu Yu jelas menggunakan perisai Dewa Perang Emas untuk menghadapi pukulan Long Chen. Namun, saat pukulan itu mendekat, Long Chen tiba-tiba mengubah tinjunya. Tangannya dengan cepat berputar dan menari. Tak lama kemudian, perisai api merah darah yang besar muncul di tangannya. Perisai api sembilan revolusi masih merupakan perisai api sembilan revolusi yang asli, tetapi kali ini, Long Chen telah menggunakan api dari jiwa sisa gagak emas. Perisai berwarna merah darah itu berkali-kali lebih kuat daripada perisai api sembilan revolusi asli milik Long Chen. Tentu saja, keterampilan bertarung dibatasi oleh level. Bahkan jiwa sisa Golden Crow mungkin tidak dapat menghasilkan banyak kekuatan ofensif. Long Chen masih ingin menggunakan Divine Fire Avatar, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki banyak api Golden Crow. Kali ini, perisai api sembilan revolusi sepenuhnya digunakan oleh Long Chen sebagai serangan. Perisai itu bertabrakan dengan serangan perisai Dewa Perang Emas. Long Chen menyerang sementara Huang Fu Yu bertahan. Jelas siapa yang lebih kuat. Long Chen mengirim Huang Fu Yu terbang dengan dampak yang besar, membuatnya berseru. Dia buru-buru berguling di tanah sebelum berdiri dalam keadaan menyedihkan. Adapun Long Chen, dia hanya mundur beberapa langkah. Hahaha. Melihat ini, Huang Fu Qi, yang sedang menonton dari samping, tertawa terbahak-bahak. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan terkekeh. Keledai malas berguling-guling. Keledai malas berguling-guling. Kecuali ayah Huang Fu Yu, Huang Fu Feng Yun, yang lain tidak dapat menahan tawa. Huang Fu Yu dan Huang Fu Feng Chen memiliki ekspresi muram. Yu kecil, jangan remehkan dia. Dia tidak lebih kuat darimu, tapi dia punya lebih banyak cara daripadamu. Huang Fu Feng Yun buru-buru menyemangati putranya. Tentu saja, dia tahu bahwa Long Chen mungkin lebih menakutkan. Namun, untuk menyemangati putranya dan mencegahnya berkecil hati, dia hanya bisa mengatakan itu. Tentu saja, Huang Fu Yu tidak akan gentar menghadapi Long Chen. Pukulan Long Chen benar-benar mempermalukannya. Selama bertahun-tahun, Long Chen tidak pernah dikalahkan oleh gerakan lawannya. Bagaimana mungkin ada hari di mana ia bisa dengan mudah dikalahkan hingga berguling-guling di tanah. Kau sedang mencari kematian. Huang Fu Yu benar-benar marah kali ini. Ketika dia melihat senyum nakal Long Chen, dia menjadi marah dan meraung. Trik yang tidak penting. Itu bahkan tidak dianggap sebagai keterampilan tempur. Aku akan membiarkanmu merasakan seni tombak penguasa keluarga Huang Fu Ku sekarang. Setelah meraung, tombak Dewa Perang Emas di tangannya menari dengan cepat. Gerakan Huang Fu Yu sangat cepat. Dalam sekejap, orang biasa tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas. Mereka hanya merasa bahwa dia tidak lagi mengacungkan tombak, tetapi seberkas cahaya kemasan. Long Chen, di sisi lain, merasakan tekanan luar biasa. Pada saat itu, Huang Fu Yu bergerak dan melesat ke arah Long Chen. Sinar cahaya kemasan yang awalnya kecil tiba-tiba membesar beberapa kali. Itu seperti pilar cahaya kemasan yang langsung tiba di depan Long Chen. Seni tombak penguasa, pelangi yang menembus matahari. Seni tombak penguasa memang layak menjadi keterampilan tempur ofensif paling terkenal dari keluarga Huang Fu. Ketika Huang Fu Yu mengeksekusinya, ia benar-benar memiliki momentum seperti pelangi yang menembus matahari. Long Chen dapat merastakan bahwa seluruh aula samping sedikit bergetar karena aura besar serangannya. Menakutkan. Namun, bagaimana Long Chen bisa takut? Melihat tombak Dewa Perang Emas menyerangnya, sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyum sinis. Dia membuka telapak tangannya dan mengubahnya menjadi cakar. Kemudian, api merah darah menyala di tengah cakar itu. Huang Fu Yu, ditambah dengan seni tombak penguasa, memang beberapa kali lebih kuat dari Raja Bela Diri Elang. Namun, Long Chen telah mampu membunuh Raja Bela Diri Elang dengan jiwa sisa gagak emas ketika ia berada di cakrawala ke sembilan alam kenaikan surga, apalagi sekarang. Dengan suara mendesing, saat Huang Fu Yu mengeksekusi seni tombak penguasa pelangi penusuk matahari, Long Chen juga bergerak. Awalnya, dia seperti naga melingkar, tetapi pada saat itu, naga suci itu bergerak. Long Chen tiba-tiba berubah menjadi hantu berbentuk naga berwarna merah darah yang menyerang Huang Fu Yu. Mengaum. Raungan naga terdengar di aula samping. Hantu naga suci berwarna merah darah segera menerkam tombak dewa perang emas. Titik kontaknya terbakar dengan api berwarna merah darah. Suara gesekan yang mengerikan dan tajam terdengar di aula samping. Pada akhirnya, bahkan Huang Fu Qi mengerutkan kening dan menutup telinganya. Di depan matanya, ada bayangan tombak emas dan bayangan cakar merah darah. Bayangan cakar itu sebenarnya dihasilkan oleh hantu naga suci di depannya. Cakar naga pemecah jiwa. Melihat pemandangan ini, Huang Fu Feng Chen tercengang. Dia mengingat dengan hati-hati, sebelumnya di alam dewa api, Long Chen jelas tidak tahu cara menggunakan cakar naga pemecah jiwa. Dengan kata lain, Long Yue baru mengajarinya cakar naga pemecah jiwa setelah dia meninggalkan alam dewa api. Baru 10 hari, dan dia benar-benar mempelajarinya. Tidak perlu dikatakan betapa terkejutnya Huang Fu Feng Chen. Jenius, seorang jenius yang tak tertandingi. Dia hanya menggunakan 5 hari untuk menerobos ke alam bela diri bumi. Orang lain akan membutuhkan beberapa bulan atau bahkan setahun untuk mempelajari cakar naga pemecah jiwa, tetapi dia hanya membutuhkan 10 hari untuk mempelajarinya. Dibandingkan dengan seorang jenius seperti itu, Xiao Yu hanyalah sebutir beras. Bahkan Zhao dan Chen pun tidak seganas Long Chen. Long Chen adalah anggota keluarga Long Yue. Leluhur Long Yue adalah penyelamat dinasti pertapa bela diri ilahi. Saat itu, keluarga Huang Fu Ku juga menerima anugerah leluhurnya. Leluhur keluarga Long adalah eksistensi terkuat di dinasti pertapa bela diri ilahi sejak zaman dahulu. Mungkinkah Long Chen ini ingin menciptakan kembali kejayaan keluarga Long? Huang Fu Feng Chen berpikir cepat dalam hatinya. Sementara dia memikirkan hal ini, hasil pertempuran telah diputuskan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan Soul Dispersing Dragon Claw. Selain itu, dia belum menggunakan Dragon Soul Transformation. Dia hanya menggunakan Soul Dispersing Dragon Claw dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan tanpa Dragon Soul Transformation, energi spiritualnya lebih dari 5 kali lipat dari Huang Fu Yu. Ditambah dengan sisa jiwa Golden Crow, bagaimana mungkin seorang amatir seperti Huang Fu Yu bisa menandinginya. 572. Ledakan. Disertai suara keras, seberkas cahaya kemasan melesat keluar ruangan dan menghantam pintu, seketika itu juga pintu aulah samping miring. Ah! Terdengar teriakan dari luar pintu. Jelas, seseorang telah mengintip keluar tetapi merasa takut dengan situasi yang aneh itu. Setelah mengeluarkan suara, orang itu tidak dapat bersembunyi, jadi dia berjalan keluar dan menatap kerumunan dengan canggung. Itu adalah penari yang memimpin kelompok itu, tunangan Huang Fu Yu. Dia tidak mundur, tetapi mengamati situasi dari pintu. Mungkin dia sangat khawatir apakah Huang Fu Yu bisa mendapatkan jejak angin catkin. Sinar cahaya kemasan yang menghantam pintu adalah tombak Dewa Perang Emas. Dengan suara berdenting, tombak Dewa Perang Emas jatuh ke tanah, menyebabkan percikan api berterbangan. Ketika mereka melihat pemandangan itu, tidak hanya penari itu, tetapi yang lainnya juga memiliki ekspresi yang tidak wajar. Dalam pandangan mereka, Long Chen dan Huang Fu Yu berdiri berhadapan. Wajah Huang Fu Yu pucat, dan dia terlalu takut. Sementara itu, tangan Long Chen mencekik leher Huang Fu Yu. Kemenangan dan kekalahan sudah sangat jelas. Tombak Dewa Perang Emas Huang Fu Yu telah dilempar terbang oleh Long Chen. Long Chen telah menggunakan cakarnya. Dengan satu tatapan, dia tahu bahwa dia telah menunjukkan belas kasihan ketika dia hendak membunuh Huang Fu Yu. Kalau tidak, dia mungkin telah mematahkan leher Huang Fu Yu. Tanpa diragukan lagi, Long Chen telah menang. Ini sesuai dengan harapan Huang Fu Feng Chen. Long Chen belum mencapai alam bela diri bumi, tetapi dia dapat mengalahkan Jiang Wu Xiang, yang levelnya hampir sama dengan Huang Fu Yu. Sekarang dia berada di alam bela diri bumi, dia secara alami dapat melakukannya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Long Chen telah memecahkan masalah besar baginya kali ini. Huang Fu Ki sangat senang hingga dia melompat dan berteriak, Haha, si jahat besar akhirnya kalah, kan? Sudah kubilang sejak lama bahwa kakak laki-lakiku sangat kuat. Jika kau menindas gadis-gadis pelayan lagi, kakak laki-laki akan datang dan menamparkan pantatmu yang besar. Pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul. Ucapan Huang Fu Ki membuat wajah Huang Fu Yu menjadi gelap. Ia menatap pemuda yang menatapnya dengan pandangan main-main dengan tidak percaya. Ia telah lama dipermalukan. Mustahil. Huang Fu Yu menggunakan tangannya untuk memukul lengan Long Chen. Dia tidak mau kalah begitu saja dari Long Chen, jadi dia melayangkan pukulan ke Long Chen. Siapa yang tahu bahwa Long Chen akan selangkah lebih cepat darinya? Dia menendang Huang Fu Yu hingga terpental. Huang Fu Yu berguling-guling di tanah beberapa kali, tampak semakin menyedihkan. Huang Fu Yu. Penari yang mengintip itu buru-buru membantu Huang Fu Yu berdiri. Saat itu, wajah Huang Fu Yu muram. Ia tidak menghargai gerakan itu dan mendorong penari itu menjauh. Enyahlah. Penari itu lalu mundur, ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Pada saat ini, Huang Fu Feng Chen sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia berkata dengan dingin, Yu kecil, sebagai seorang pria, kamu harus mengakui kekalahan saat kalah. Jangan biarkan orang luar memandang rendah para pria dari keluarga Huang Fu Ku. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa kita tidak memiliki pengaruh. Kita adalah pria yang mampu untuk kalah. Jangan mempermalukanku. Huang Fu Feng Chen biasanya sangat santai, tetapi pada saat ini, suaranya yang dingin membuat rambut Huang Fu Yu berdiri tegak. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Ayahnya, Huang Fu Feng Yun, berkata, Yu kecil telah kalah. Seperti yang diharapkan, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa kita katakan. Yu kecil, ayo pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Huang Fu Yu merasa malu, dan dia juga merasa malu, jadi dia tidak punya muka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Tunggu. Huang Fu Feng Chen berhenti sejenak, lalu berkata, Kakak, aku tidak mempersulit Little Yu. Tidakkah kau lihat bahwa dia bahkan belum benar-benar menguasai seni tombak penguasa pelangi penusuk matahari? Bagaimana dia bisa berbicara tentang jurus kedua dan ketiga? Tunggu sampai dia menguasai jurus kedua, baru kau bisa membawanya berlatih langkah angin kucing. Terima kasih banyak, Patriarch. Huang Fu Feng Yun mengangguk. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia menatap Long Chen dengan dingin dan berkata, Kamu memang seorang jenius muda. Aku mengagumimu, mengagumimu. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama putranya. Huang Fu Yu menatap Long Chen dengan tatapan berbisa dan akhirnya pergi. Menurutnya, alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan catkin winstep hari ini adalah karena Long Chen. Setelah mereka pergi, penari itu juga berkata, Patriarch Wu Er juga akan pergi. Setelah dia pergi, Huang Fu Feng Chen tidak peduli dengan citranya. Dia menatap Long Chen dan berkata, Si kecil, kamu tidak buruk. Baru sepuluh hari, dan kamu sudah mempelajari jurus andalan wanita Long Yue itu. Long Chen mengangguk dan berkata, Aku hanya tahu sedikit. Hari ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya, jadi masih banyak hal yang kurang. Bisa berhenti di saat terakhir dan mengendalikannya dengan bebas sudah cukup bagus. Aku, Huang Fu Feng Chen, mengagumimu. Cek-cek, apa yang harus kulakukan? Aku ingin kau semakin menjadi menantuku. Sayang sekali Kiki lahir beberapa tahun lebih awal. Huang Fu Feng Chen tertawa tidak sopan. Long Chen hanya bisa tertawa hampa. Ayah, apakah ayah ingin aku menikah dengan kakak laki-laki? Jika aku menikah, apakah itu berarti aku tidak perlu tinggal di tempat terkutuk ini? Kalau begitu aku ingin menikah. Ketika Huang Fu Qi mendengar ini, matanya yang besar berputar-putar. Aku ingin menikah. Huang Fu Feng Chen tadi hanya bercanda, tetapi Huang Fu Qi hampir pingsan karena marah. Long Chen berkata, Kiki, kali ini, aku masih punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ini masalah hidup dan mati. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku tidak mau. Sekarang sudah gelap. Kamu bilang kamu akan pergi besok. Huang Fu Qi bergegas berlari dan menarik lengan baju Long Chen. Huang Fu Feng Chen tertawa dan berkata, Kalau begitu, Kiki, temani Long Chen dan kunjungi keluarga Huang Fu Qi. Namun, kamu belum berkultivasi hari ini. Jika kamu tidak menyelesaikan misi, kamu akan dihukum selama sebulan. Baiklah, baiklah, aku akan bermain dengan kakak laki-lakiku dan kemudian mengirimnya ke kamar tamu. Setelah itu, aku akan kembali dan berkultivasi. Setelah Huang Fu Qi selesai berbicara, dia buru-buru menarik Long Chen keluar. Long Chen sangat memanjakan anak ini. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga menemani dia semalam. Bagaimanapun, dia tidak selevel dengan Long Yue dalam hal orang-orang perang, jadi tidak perlu terlalu cemas. Jika tidak, Long Chen tidak akan berkultivasi di jalan. Mengikuti Huang Fu Qi, Long Chen menghabiskan lebih dari 4 jam menjelajahi seluruh keluarga Huang Fu. Keluarga Huang Fu hampir seperti istana. Dibandingkan dengan wilayah iblis kuno, tempat itu bagaikan surga. Meskipun malam, ada banyak pemandangan indah. Hingga larut malam, Huang Fu Qi membawa Long Chen ke kamar tamu. Ia berkata, kakak, aku harus berkultivasi selama 4 jam setiap hari. Aku harus kembali hari ini, tetapi kamu tidak boleh pergi. Besok pagi, aku akan datang menemuimu. Awalnya, Huang Fu Qi ingin Long Chen pergi ke kamarnya untuk menemaninya, tetapi pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh, jadi Long Chen tidak setuju. Setelah itu, Huang Fu Qi melompat mundur. Kamar tamu ini sangat mewah. Tepat saat Long Chen hendak menutup pintu, dia tiba-tiba melihat penari bernama Wu, R di kejauhan. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia berjalan melewati pintunya. Sepertinya dia adalah putri angkat paman Kiki. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Kiki. Hati Long Chen sedikit tergerak, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tepat saat dia hendak menutup pintu, dia tiba-tiba melihat Huang Fu Yu keluar dari bayang-bayang dan mengikuti Wu, R. Ekspresi Huang Fu Yu tampak agak kabur. Mereka tampaknya bertunangan. Ku rasa itu tidak ada hubungannya denganku. Long Chen terkejut sesaat, tetapi mereka berdua sudah berjalan jauh. Long Chen dapat melihat kediaman Wu Er. Ada sebuah danau yang jernih di depannya, dan kediamannya berada di seberang danau. Itu adalah bangunan panggung yang sangat indah. Long Chen menutup pintu kamarnya dan mulai berkultivasi. Anak kucing, bagaimana keadaan Xiaolang sekarang? Dia sedang dalam proses transformasi. Kurasa dalam beberapa hari, dia akan bisa menjadi binatang iblis tingkat raja dan berubah wujud menjadi manusia, kata Kiten Malas. Memikirkan bagaimana dia bisa memiliki Xiaolang berdiri di sisinya dalam wujud manusia dalam beberapa hari, Long Chen merasa sedikit bersemangat. Ketika aku berada di kota Bayang, si kecil juga melihat anak serigala itu. Aku ingin tahu apakah dia akan terkejut ketika aku pergi mencarinya bersama anak serigala itu. He he. Long Chen berpikir dengan gembira. Setelah memikirkannya, dia mulai berkultivasi. Dalam pertarungan hari ini, lawan-lawannya tidak lemah, jadi Long Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cakar naga pencar jiwa. Malam itu, fokus utama kultivasinya masih pada cakar naga pencar jiwa. Dia sudah cukup mahir dalam teknik pertarungan jarak dekat itu. Long Chen juga bisa menggunakan teknik penghancur langit lima naga yang lebih kuat. Transformasi jiwa naga dan lima naga yang menghancurkan surga adalah bentuk terkuat Long Chen. Malam berlalu dengan tenang. Empat jam kemudian, Huang Fuki tiba-tiba membuka pintu. Wajahnya agak pucat saat dia berteriak, kakak, kakak, sesuatu yang besar terjadi. Apa yang terjadi? Long Chen tertegun sejenak sebelum dia pulih dari kondisi kultivasinya. Kakak Wu Er, kakak Wu Er terbunuh tadi malam, kata Huang Fuki dengan sedih. Ekspresi Long Chen berubah. Dulunya, Saudari Wu Er adalah seorang penari, tetapi dia hanya berada di tingkat kedua alam surga yang mencapai puncak. Aku tidak tahu siapa yang bisa begitu kejam. Jika aku tahu, aku akan mengulitinya hidup-hidup, kata Huang Fuki, air mata mengalir di wajahnya. Long Chen menggigit bibirnya dan menghibur Huang Fuki. Kiki, ayo kita pergi dan lihat apa yang terjadi. Ya, ayahku sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia belum tahu. Aku mendengarnya saat aku di sini. Ayo pergi. Huang Fuki buru-buru menarik Long Chen keluar dari kamar tamu. Mereka berjalan mengitari danau di depan mereka. Melihat rumah panggung yang sudah penuh sesak dengan orang-orang, Long Chen punya firasat buruk. Dia samar-samar teringat apa yang terjadi tadi malam dan merasa ada yang tidak beres. Gadis itu, siapa yang akan membunuhnya? Mungkinkah? Tatapan mata Long Chen berubah dingin. Tak lama kemudian, dia dan Huang Fuki tiba di tempat kejadian. Banyak orang dari klan Huang Fu berkumpul di depan rumah panggung dan berdiskusi. Bagaimana mungkin gadis sebaik dia tiba-tiba mati? Pasti ada yang merencanakannya. Nona Wuir adalah wanita cantik yang luar biasa, dan dia adalah tunangan Tuan Mudayu. Bagaimana mungkin dia terbunuh di klan? Siapa yang punya nyali untuk melakukannya? Aku tidak bisa mengerti. Bukankah mereka sedang mempersiapkan pernikahan? Aku rasa Tuan Mudayu sudah gila. Tunangannya sudah tiada. Menurutmu siapa orangnya? Nona Wuir sudah berada di klan Huang Fu selama setengah tahun dan tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin dia terbunuh hari ini? Kita harus mencari tahu siapa pembunuhnya dan menghancurkannya. 573 Siapakah pembunuhnya? Semua orang menebak-nebak. Lagi pula, ada banyak orang di klan Huang Fu yang bisa membunuh Nona Wuir tanpa diketahui siapapun. Pada saat ini, kerumunan itu berpisah untuk membentuk jalan setapak. Dua sosok bergegas keluar, dan yang di depan adalah Huang Fu Yu. Wajahnya pucat, dan ada air mata di matanya. Dia tampak sedih. Semua orang merasa kasihan padanya ketika mereka melihatnya kesakitan seperti itu. Bagaimanapun, Nona Wuir adalah tunangan Huang Fu Yu. Meskipun mereka baru saling kenal dalam waktu singkat, mereka jelas memiliki perasaan yang dalam satu sama lain. Pada saat ini, Huang Fu Yu meneriakan nama Wuir dan terhuyung-huyung masuk ke dalam gedung. Ayahnya, Huang Fu Feng Yun, juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia buru-buru mengikutinya dari belakang. Yang lain melihat bahwa mereka sudah masuk. Di dalam keluarga, mereka yang berstatus lebih tinggi juga bisa masuk. Kakak, ayo masuk dan lihat. Dengan Huang Fu Qi yang memimpin, tidak ada yang menghentikan Long Chen, meskipun Long Chen hanyalah orang luar. Begitu saja, ada lebih dari 20 orang yang masuk. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Huang Fu Yu di depannya. Perilaku Huang Fu Yu saat ini membingungkan Long Chen. Dia bisa menebak kebenarannya, tetapi jika memang begitu, mengapa Huang Fu Yu bersikap seperti ini? Mungkinkah dia berpura-pura? Apakah dia punya motif tersembunyi? Tak lama kemudian, semua orang memasuki kamar kerja Wu Er. Sepanjang jalan, ada pengawal klan Huang Fu, dan mereka dengan tegas mengendalikan tempat kejadian. Di pintu kamar Wu Er, seorang pria parubaya berkata kepada Huang Fu Yu, Tuan Mudayu, setelah menemukan kecelakaan itu, kami tidak menyentuh apapun di dalam. Selidiki, kita harus mencari tahu siapa pembunuhnya. Aku, Huang Fu Yu, pasti akan mengubah tulang-tulangnya menjadi abu. Aku pasti, pasti, aku akan membiarkannya mengalami siksaan yang paling mengerikan. Kata Huang Fu Yu dengan ekspresi menyeramkan. Di sampingnya, Huang Fu Feng Yun memerintahkan dengan ekspresi jelek, Huang Fu Yang, siapa orang pertama yang mengetahui kematian Wu Er. Itu pembantu Wu Er. Dia menemukannya 15 menit yang lalu. Aku mendengarnya memanggil jadi aku bergegas ke sini. Cuy Er, kemarilah. Huang Fu Yang memanggil seorang gadis yang berpakaian seperti pembantu. Sebelum Huang Fu Feng Yun sempat berkata apa-apa, Huang Fu Yu sudah bergegas masuk ke dalam ruangan. Ekspresi Huang Fu Feng Yun dipenuhi rasa sakit saat ia berkata, mari kita bicara di dalam. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuh anggota klan Huang Fu Ku di wilayah kita. Semua orang bergegas masuk seperti segerombolan lebah. Untungnya, kamar Wu Er cukup besar, jadi semua orang punya cukup ruang untuk berdiri. Saat ini, lebih dari 20 orang dengan status yang relatif tinggi mengelilinginya, dan bahkan ada satu atau dua prajurit di alam bela diri bumi. Long Chen juga mengikuti Huang Fu Qi masuk. Huang Fu Qi dapat dianggap sebagai iblis kecil dari keluarga Huang Fu. Dia buru-buru berteriak agar semua orang memberi jalan, dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya. Mereka semua minggir, membiarkan Huang Fu Qi menarik Long Chen ke depan. Wu Er, tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan. Saat itu, Huang Fu Yu sudah menangis dan melemparkan dirinya ke arah mayat Wu Er. Long Chen menoleh dan melihat seorang wanita pucat berlutut di tanah. Lengan dan kepalanya berada di tepi tempat tidur, dan ada bekas merah tua di lehernya. Jelas bahwa dia telah dicekik sampai mati. Yang terpenting, pakaian Wu Er berantakan, dan kulitnya yang seputih salju terlihat. Jelas bahwa sebelum dia meninggal, seseorang telah memperkosanya, tetapi dia bersumpah untuk melawan. Itulah sebabnya dia meninggal. Seseorang menginginkannya, tetapi dia tidak mengizinkannya, lalu dia membunuhnya. Pikiran Long Chen agak kacau. Dia menatap Huang Fu Yu, yang saat ini sedang melemparkan dirinya ke mayat Wu Er. Huang Fu Feng Yun menghentikannya dan berkata, Yu kecil, jangan impulsif. Jangan melakukan sesuatu yang gegabuh. Pertama, mari kita lihat apakah pembunuhnya meninggalkan petunjuk. Ayah, kita harus menemukan pembunuh itu. Kita harus. Dia berani menyentuh wanitaku. Untungnya, Wu Er masih suci dan melawan dengan sekuat tenaga, jadi dia tidak berhasil. Aku tidak menyangka dia akan kehilangan nyawanya karena ini. Kita harus menguliti pencuri itu hidup-hidup. Huang Fu Yu meraung dengan ekspresi menyeramkan. Pada saat ini, tatapannya yang tajam benar-benar menyapu ke arah Long Chen. Long Chen tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia mulai menganalisis dengan cermat. Tadi malam, aku melihat Huang Fu Yu mengikuti Wu Er. Saat itu, ekspresinya tampak tidak tepat. Jelas, mereka sedang bertengkar. Sebelumnya, kupikir Huang Fu Yu adalah pembunuhnya, tetapi sekarang tampaknya pembunuh itu benar-benar ingin mendekati Wu Er, tetapi dia menolak. Jika mereka bertunangan, mengapa Wu Er menolak dan bahkan dibunuh karena menolak. Ini adalah pertanyaan yang tidak dimengerti Long Chen, tetapi ketika tatapan Huang Fu Yu melewatinya, dia tiba-tiba mengerti. Dia secara tidak sengaja melihat niat membunuh Huang Fu Yu terhadapnya. Long Chen secara naluriah tahu bahwa target Huang Fu Yu sebenarnya adalah dia. Dia mulai mengingat dengan saksama apa yang terjadi di ruang samping. Di ruang samping, Huang Fu Yu telah menderita kekalahan telak di tangannya, jadi dia pasti menyimpan dendam padanya. Saat itu, Wu Er juga melihatnya kalah. Huang Fu Yu ini sombong dan memiliki temperamen yang buruk. Dia mungkin memiliki konflik dengan Nona Wu Er. Pertunangan mereka mungkin dipaksakan oleh keluarga Huang Fu. Jika memang begitu, Nona Wu Er mungkin tidak menyukai Huang Fu Yu. Huang Fu Yu kalah kemarin, jadi wajar saja dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Mereka berdua pasti bertengkar, lalu Huang Fu Yu ingin menggunakan kekerasan, tetapi pihak lain tidak mengizinkannya. Jika dia tidak hati-hati, Huang Fu Yu mungkin telah membunuhnya. Setelah membunuhnya, Huang Fu Yu berpikir tentang cara menutupinya. Kemudian, dia memikirkanku dan ingin menggunakan ini untuk menjebakku. Jika memang begitu, kematian Wu Er ada hubungannya dengan kedatangan Long Chen. Tentu saja, dengan kepribadian mereka, jika mereka terus berinteraksi satu sama lain, cepat atau lambat akan ada konflik seperti itu. Begitu Long Chen menyadari hal ini, Huang Fu Yu menjadi marah. Saat Huang Fu Feng Yun menariknya, dia bergegas ke sisi Wu Er dan menangis dengan sedih. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap tangan Wu Er yang terkepal erat. Apa ini? Sambil berbicara, dia mengeluarkan benda itu. Benda itu adalah sepotong kain yang tampaknya telah robek dari tempat tidur. Saat Wu Er meninggal, dia memegang benda ini erat-erat. Dia pasti ingin memberitahu kita sesuatu, kata Huang Fu Yu dengan gelisah. Huang Fu Yu berkata dengan gembira. Dia membuka kain itu, dan naga Mas Suci tersulam di atasnya. Naga, kenapa naga? Huang Fu Yu terkejut. Pada saat ini, wajah Huang Fu Feng Yun menjadi gelap. Dia mengambil kain itu dan melihatnya dengan saksama. Ketika dia mengangkat kepalanya, matanya tampak berubah menjadi dua pedang tajam yang melesat ke arah Long Chen. Naga, naga, Long Chen, ini jelas-jelas merujuk padamu. Wu Er masih memegang benda ini di tangannya sebelum dia meninggal. Dia mencoba memberitahu kita bahwa kaulah pembunuhnya, kan? Perkataan Huang Fu Feng Yun menimbulkan kegemparan besar di ruangan itu. Mereka yang masih berada di samping Long Chen mundur dan mengepung Long Chen. Mereka memandang Long Chen dengan waspada. Mata mereka dipenuhi kebencian. Mereka semua telah mendengar tentang latar belakang Long Chen, terutama fakta bahwa Long Chen telah mengalahkan jenius nomor satu klan Huang Fu di ruang samping. Pada saat ini, wajah Huang Fu Feng Yun berubah pucat. Dia tertawa dingin. Bajingan, kau pikir kau bisa melakukan ini tanpa diketahui siapapun? Siapa yang mengira Wu Er akan menggunakan metode ini untuk memperingatkan kita sebelum dia meninggal? Wu Er masih hidup dan sehat selama ini. Dia bahkan menari untukmu tadi malam. Kau pasti tergila-gila dengan kecantikannya. Kau Bajingan, kau benar-benar berani melakukan hal seperti itu di klan Huang Fu Ku. Jadi itu kau, Bajingan, bahkan jika aku, Huang Fu Yu, kehilangan nyawaku hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian dan membuatmu tidak bisa berinkarnasi. Ekspresi Huang Fu Yu berubah menjadi gila. Dia ingin menerkam Long Chen, tetapi Huang Fu Feng Yun tahu bahwa dia bukan tandingan Long Chen, jadi dia buru-buru menghentikannya. Sebelum Long Chen sempat berkata apa-apa, Huang Fu Qi, yang berdiri di sampingnya, kakak laki-lakiku bukan orang seperti itu. Terlebih lagi, dia bersama Kiki sepanjang waktu tadi malam. Dia baru kembali larut malam. Aku sudah di sini selama 4 jam sekarang. 4 jam tidak cukup baginya untuk melakukan kejahatan. Tempat tinggalnya hanya berjarak satu danau dari sini. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah datang ke sini. Bajingan, aura yang kuat meletus dari tubuh Huang Fu Feng Yun saat dia mendekati Long Chen selangkah demi selangkah. Hari ini aku akan mengirimmu ke neraka demi anakku dan menantu perempuanku yang malang. Long Chen tetap tenang sepanjang waktu. Setelah Huang Fu Feng Yun selesai berbicara, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, itu hanya selembar kain. Siapapun yang ingin menjebakku, silakan merobeknya dan meletakkannya di tangan almarhum. Jika memang begitu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya saja kecerdasan klan Huang Fu hanya pada level ini. Long Chen tahu siapa pelakunya. Ia menatap Huang Fu Yu dan berkata, kau bisa menipu semua orang, tapi kau tidak bisa menipuku. Ini pertama kalinya aku, Long Chen, melihat orang gila sepertimu. Kau bertindak sangat baik, aku mengagumimu. Seluruh klan Huang Fu, kecuali Huang Fu Qi, membenci Long Chen. Mereka semua siap untuk bergerak. Mencoba menjelaskan kepada mereka adalah hal yang sia-sia, jadi Long Chen tidak ingin membuang-buang tenaga. Bahkan, dia sama sekali tidak takut dengan masalah ini karena dia tahu bahwa orang terkuat di klan Huang Fu belum datang. Huang Fu Feng Chen hanya perlu tahu siapa pelakunya. Apa maksudmu? Setelah ketahuan, kau masih mau berdalih. Kau telah membunuh anggota penting klan Huang Fu. Hari ini, aku tidak peduli apakah kau tamu tuan atau bukan. Kau harus membayarnya dengan nyawamu. Pergilah ke neraka. Setelah mengatakan itu, kekuatan Huang Fu Feng Yun di tingkat kedua alam bela diri bumi meledak. Huang Fu Feng Yun adalah salah satu dari dua master di level kedua alam bela diri bumi di klan Huang Fu. Dia adalah salah satu master terkenal di dinasti bijak bela diri ilahi. Di klan Huang Fu, dia adalah yang kedua setelah master klan Huang Fu. Dia memiliki reputasi yang sangat tinggi, jadi tidak ada yang mengira akan menjadi masalah baginya untuk menangkap seorang anak. Lagi pula, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama dalam hal senioritas. Jika kau berani menyentuh kakakku, aku tidak akan memanggilmu paman lagi, ucap Huang Fu Qi dengan marah. 574. Huang Fu Feng Yun biasanya memanjakan Huang Fu Qi, tetapi sekarang dia bahkan tidak berharga sedikitpun. Huang Fu Feng Yun mengabaikannya dan langsung menerkam longchen. Ukulan dari alam bela diri bumi memicu gelombang besar di ruangan itu. Dia bahkan tidak peduli dengan keselamatan Huang Fu Qi. Sungguh menyebalkan. Longchen menghela nafas dengan emosi. Ia buru-buru menarik Huang Fu Qi ke dalam pelukannya. Kemudian, ia mendorong tanah dengan ujung kakinya dan mundur. Ia menabrak dinding dan bergegas keluar. Kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Huang Fu Yu mengikuti ayahnya dari dekat. Ia memanggil yang lain dan bergegas menuju Longchen. Pada saat ini, orang-orang di luar sedang menebak-nebak situasi di dalam. Mereka tidak menyangka bahwa tembok akan tiba-tiba meledak. Longchen berlari keluar bersama Huang Fu Qi. Sesaat kemudian, yang lainnya, dipimpin oleh Huang Fu Feng Yun, juga keluar. Cepat, hentikan bajingan ini. Dia membunuh Nona Wu, R. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi orang-orang yang menunggu di luar segera tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu, mereka semua menatap Longchen dengan marah. Longchen baru saja melompat turun dari langit. Dia meletakkan Huang Fu Qi yang panik di tanah dan berkata kepadanya, Kiki, jangan khawatirkan aku. Pamanmu tidak bisa mengalahkanku. Pergi dan minta ayahmu untuk menghakimiku. Huang Fu Qi menganggup dengan berat. Tindakan Huang Fu Feng Yun benar-benar membuatnya takut. Dia benar-benar yakin bahwa Longchen tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia buru-buru berlari menuju lokasi Huang Fu Feng Chen. Pada saat ini, Huang Fu Feng Yun dan yang lainnya keluar dari loteng. Sekelompok besar orang dengan cepat mengepung Longchen. Ada lima prajurit di alam bela diri bumi. Di antara mereka adalah Huang Fu Yu dan Huang Fu Feng Yun, yang wajahnya penuh dengan kebencian. Longchen, dasar bajingan. Aku akan membunuhmu hari ini sebagai pengorbanan untuk jiwa wuer di surga. Huang Fu Yu meraum marah, paru-parunya hampir keluar dari tenggorokannya. Kalian, bantu aku menghentikan Xiao Yu. Aku akan menangani bajingan ini. Kalian semua, minggirlah, kata Huang Fu Feng Yun dengan wajah pucat. Di bawah komandonya, semua orang mundur di belakang Huang Fu Feng Yun, sementara tiga prajurit lainnya di tingkat pertama alam bela diri bumi buru-buru menarik Huang Fu Yu kembali. Meski begitu, Huang Fu Yu masih berjuang sekuat tenaga. Dia menatap Longchen dengan mata buasnya dan terus membuat raungan yang menyayat hati. Penampilannya sangat bagus. Huang Fu Yu ini bahkan bisa menjadi penyanyi opera. Longchen tersenyum tak berdaya. Kecuali Huang Fu Feng Chen tiba, pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Longchen ingin sekali melihat seorang pendekar di alam bela diri bumi tingkat kedua. Sejak menyerap esensi darah naga spiritual darah kuno, Longchen memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Bertarung dapat membuat darahnya mendidih, dan itu merupakan pengalaman yang sangat mengasyikkan baginya. Xiao Yu, pinjamkan aku tombak Panglima Perang Emas. Huang Fu Feng Yun adalah seorang master yang tiada taraf. Tombak Panglima Perang Emas awalnya miliknya, tetapi dia tidak menggunakannya selama bertahun-tahun, jadi dia memberikannya kepada Huang Fu Yu, berharap Huang Fu Yu dapat memenuhi harapannya. Dia tidak menyangka bahwa Huang Fu Yu akan mendapatkan tombak Panglima Perang Emas, tetapi tombak itu masih berada di tangan Longchen. Ayah, kau harus membunuh bajingan ini untukku. Huang Fu Yu langsung melemparkan tombak Panglima Perang Emas ke arah ayahnya dan berteriak. Jangan khawatir. Jika dia tidak mati, aku akan malu menghadapi leluhur keluarga Huang Fu. Huang Fu Feng Yun mengambil tombak Panglima Perang Emas dan mengayunkannya pelan, menggulung gelombang emas. Dengan suara mendesing, Huang Fu Feng Yun berubah menjadi pusaran emas dan bergegas menuju Longchen. Bayangan tombak emas itu langsung menyelimuti Longchen. Tidak heran dia adalah seorang pendekar tingkat kedua dari alam bela diri bumi yang baru berusia beberapa dekade. Hanya jurus ini saja sudah lebih dari 10 kali lebih kuat dari Huang Fu Yu. Ini adalah seorang guru sejati yang telah melalui kesulitan. Pengalaman bertempur Huang Fu Feng Yun bahkan lebih banyak dari Huang Fu Yu. Efektivitas tempur mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Engah. Longchen tidak dapat menahan bayangan tombak emas itu untuk sesaat. Ia terkena di lengan dan terlempar ke belakang, langsung merobohkan pohon besar. Kekuatan besar itu langsung mengguncang Longchen ke dalam danau yang luas. Memercikkan Longchen jatuh ke danau, menyebabkan cipratan besar. Dia membunuhnya. Penonton bersorak. Menurut mereka, Huang Fu Feng Yun sudah menjadi tokoh legendaris dalam keluarga Huang Fu. Sudah biasa baginya membunuh Junior dengan satu gerakan. Longchen ini benar-benar gila. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Huang Fu begitu mudah diganggu? Berani sekali dia punya rencana jahat terhadap keluarga Huang Fu kita. Dia terlalu berani. Dia tidak menganggap serius keluarga Huang Fu kita. Terlalu mudah baginya untuk mati seperti ini. Nona Wu Er adalah wanita cantik yang luar biasa. Aku tidak menyangka dia akan mati di tangannya. Sungguh disayangkan. Menurutku, kita tidak bisa membiarkan bajingan ini mati begitu saja. Kerumunan itu bersorak satu demi satu. Apa yang kalian teriakkan? Dia belum mati? Kata seorang ahli di alam bela diri bumi kepada mereka. Ketika Longchen jatuh ke dalam air, Huang Fu Feng Yun melesat ke langit dan langsung mendarat di permukaan danau. Ujung kakinya berada setengah meter dari air. Keluar. Tombak Dewa Perang Emas tiba-tiba menebas permukaan danau. Tiba-tiba, terjadi ledakan dan permukaan danau berguncang hebat. Danau yang awalnya tenang malah terbelah dua dan tersapu ke samping. Tempat yang terkena tombak Dewa Perang Emas bahkan memperlihatkan dasar danau yang berlumpur. Pada saat ini, semua orang dapat melihat Longchen, yang berada di dasar danau, dengan cepat bangkit dan berdiri di depan Huang Fu Feng Yun. Namun, penampilan Longchen saat ini benar-benar berbeda. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga berwarna merah darah dan taji tulang yang tajam menutupi seluruh tubuhnya. Terutama sepasang cakar tajamnya, yang panjangnya rata-rata 5 cm. Itu seperti 10 bilah tajam berwarna merah darah yang memanjang dari jari-jari Longchen yang tebal dan kuat, dipenuhi dengan kekuatan pencegah yang menggetarkan jiwa. Dapat dikatakan bahwa bagian tubuh Longchen yang paling menakutkan adalah sepasang cakarnya. Penampilan Longchen saat ini menyebabkan mereka yang awalnya mengira dia sudah mati menjadi terkejut. Longchen tidak hanya baik-baik saja, tetapi dia juga terlihat jauh lebih kuat, pikir orang banyak dengan kaget. Longchen mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan Huang Fu Feng Yun jika dia tidak berubah dengan jiwa naganya. Oleh karena itu, dia berubah. Ini adalah kondisi terkuatnya. Api gagak emas berwarna merah darah menutupi tubuhnya dalam lapisan tipis. Di dalam tubuh Longchen, api dan inti saripati telah menyatu sepenuhnya. Itu sesempurna mungkin. Kombinasi seperti itu sungguh langka. Pada saat itu, Longchen juga membuat Huang Fu Feng Yun menerutkan kening. Dia melambaikan tombak Dewa Perang Emas di tangannya dan mencibir. Krik yang tidak penting. Dengan suara siulan, Huang Fu Feng Yun melesat ke langit di atas danau. Tombak Dewa Perang Emas di tangannya berubah menjadi hantu emas yang menyerang Longchen. Pada saat itu, permukaan danau berangsur-angsur tenang. Longchen tidak ahli dalam pertempuran udara, jadi dia menginjak permukaan danau. Tentu saja, ini tidak memengaruhi kekuatan tempurnya. Kecepatan Huang Fu Feng Yun sangat cepat. Dalam sekejap mata, tombak Dewa Perang Emasnya menyerang Longchen. Sebelumnya, Longchen telah terlempar seperti ini. Hantu emas itu seperti ular saat menyapu ke arah leher Longchen. Semua orang membayangkan adegan kepala Longchen terlempar, tetapi sayangnya, yang mereka lihat adalah dentang. Percikan api yang kuat meletus saat tombak Dewa Perang Emas menghantam lengan Longchen. Longchen menggunakan lengannya untuk menangkis tombak Dewa Perang Emas. Tombak Dewa Perang Emas yang telah membuatnya melayang ternyata tidak dapat menggerakkannya. Hanya itu yang kamu punya. Huang Fu Feng Yun, sepertinya kamu sudah tua. Longchen tertawa terbahak-bahak. Dia mengubah gerakannya dan langsung menggunakan lengannya untuk menjatuhkan tombak Dewa Perang Emas milik Huang Fu Feng Yun. Pada saat yang sama, lengannya yang lain langsung menusuk jantung Huang Fu Feng Yun. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Huang Fu Feng Yun sangat terkejut. Ketika Longchen menyerangnya, dia telah pergi dengan suara mendesing. Kali ini, Longchen yang mengejarnya. Huang Fu Feng Yun yang perkasa benar-benar melarikan diri. Longchen mencibir. Bukannya Huang Fu Feng Yun ingin melarikan diri, tetapi baik serangan maupun pertahanan Longchen, mereka telah mencapai level yang menantang surga. Pada saat itu, hati Huang Fu Feng Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini benar-benar luar biasa. Ada desas-desus bahwa dia pernah membantu Jian Chen mengalahkan pendekar pedang Sikong. Itu pasti benar. Aku tidak boleh ceroboh kali ini dan gagal total. Aku akan kehilangan reputasiku selama sisa hidupku. Itulah sebabnya Huang Fu Feng Yun sangat berhati-hati. Bahkan ketika Longchen mengejeknya, dia mengabaikannya. Dia bisa tahu bahwa Longchen lebih ahli dalam pertarungan jarak dekat daripada dia, jadi dia perlu menjaga jarak di antara mereka agar tombak Dewa Perang Emas bisa digunakan. Dengan kekuatan Huang Fu Feng Yun, ini sangat mudah dicapai. Suara mendesing. Tombak Dewa Perang Emas menari-nari liar dan dengan mudah menjatuhkan Longchen. Hanya itu, Longchen mencibir. Dia hanya punya satu cara untuk menghadapi Huang Fu Feng Yun, yaitu menyerang dengan paksa. Suara mendesing. Semua orang menjadi gempar karena mereka melihat cakar Longchen terbakar dengan api merah menyala. Di dalam api itu, sebenarnya ada beberapa sosok naga berwarna merah darah. Mereka berenang dan berputar, menghasilkan raungan naga purba. Itulah efek dari cakar naga pemecah jiwa dengan api gagak emas. Suara mendesing. Longchen tertawa terbahak-bahak. Dia berubah menjadi bayangan merah darah dan menyerang lawannya. Cakar naga penyebar jiwa. Banyak ahli mengenali nama keterampilan bertarung itu. Di tangan Longchen, cakar naga pemecah jiwa memiliki nuansa yang berbeda. Bagaimana mungkin sebuah trik dapat dibandingkan dengan teknik tombak Huangfu Overloadku? Huangfu Feng Yun tertawa terbahak-bahak. Tombak Dewa Perang Emas di tangannya menari-nari liar dan pelangi yang menembus matahari melesat keluar. Saat itu masih pagi dan matahari baru saja terbit dari timur. Matahari merah menyala berada di belakang Longchen. Tombak Dewa Perang Emas tiba-tiba berubah menjadi pilar cahaya panjang yang berisi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Ia melesat ke arah Longchen. 575 Menghadapi serangan yang setidaknya sepuluh kali lebih kuat dari serangan Huangfu Feng Yun, ekspresi Longchen tetap tidak berubah. Auranya meningkat dengan cepat, dan api serta naga suci di tangannya tiba-tiba membesar. Di bawah kendali Longchen, tiba-tiba berubah menjadi naga darah menyala yang menyerang Huangfu Feng Yun. Cakar naga penyebar jiwa ini adalah kombo jarak dekat. Selama Longchen berhasil menembus serangan Huangfu Feng Yun dan mendekatinya, Huangfu Feng Yun pasti akan kalah oleh serangan ganas Longchen. Ledakan Serangan-serangan dahsyat itu saling bertabrakan di permukaan danau. Dalam sekejap, air di permukaan danau meledak ke segala arah, dan sebuah lubang tanpa dasar muncul di tengah danau. 81 Cakar Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghindarinya. Meskipun Sun Piercing Rainbow milik Huangfu Feng Yun sangat kuat, Soul Cruiser Dragon Claw milik Longchen bahkan lebih kuat. Setelah transformasi jiwa naganya, Quintessential Essence miliknya telah meroket ke level yang sama dengan Huangfu Feng Chen. Ditambah dengan Golden Crow Fire dalam Quintessential Essence miliknya, serangannya jelas lebih mengerikan daripada milik Huangfu Feng Yun. Sejak Longchen menyatu dengan darah warisan naga roh darah primordial, dia telah bertarung untuk mencari nafkah. Pertarungan jarak dekat seperti ini adalah keahliannya. Longchen tampaknya telah menemukan apa yang paling disukainya, jadi dia sangat riang saat bertarung. Gemuruh. Serangkaian ledakan terdengar, dan sebuah lubang besar meledak di permukaan danau, yang kemudian terisi oleh air danau. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Pada saat itu, Longchen telah menggunakan Soul Cruiser Dragon Claw untuk menerobos Sun Piercing Rainbow dan menerkam ke arah Huangfu Feng Yun. Huangfu Feng Yun berteriak kaget, dan buru-buru menarik kembali Golden Battle God Spear dan tiba-tiba memutarnya. Perisai Dewa Pertempuran Emas Dengan teriakan keras, pusaran emas muncul di tangan Huangfu Feng Yun, menghalangi jalan Longchen. Kamu ingin memblokirku hanya dengan ini. Tawa Longchen membuat semua orang merinding. Meskipun hasil pertempuran belum diputuskan, semua orang sangat terkejut. Sebelum pertempuran, mereka tidak percaya bahwa Longchen cukup kuat untuk melawan Huangfu Feng Yun. Semua orang menyaksikan dengan tak berdaya saat naga suci berwarna merah darah, Longchen menerkam di depan perisai Dewa Perang Emas milik Huangfu Feng Yun. Kemudian, semua orang mendengar suara gesekan yang tajam saat serangan mengerikan menghantam perisai Dewa Perang Emas. Itu semua adalah cakar seperti pisau milik Longchen. Cakar naga penyebar jiwa membuat cakar Longchen pada dasarnya setara dengan senjata dengan level yang sama. Dengan kata lain, kekuatan cakar Longchen dapat menandingi tombak Dewa Perang Emas. Bagaimanapun, tubuhnya adalah tubuh iblis bela diri sejati tingkat raja yang rendah. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, Huangfu Feng Yun terlempar ke danau oleh serangan kuat Longchen. Air danau melonjak dan Huangfu Feng Yun langsung tenggelam di air danau. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, adegan ini sungguh kebalikannya. Ekspresi semua orang sudah tidak bernyawa. Sebelumnya mereka dipenuhi kebencian, tetapi sekarang, mereka benar-benar dipenuhi keterkejutan, terutama Huangfu Yu. Ekspresinya hanya bisa digambarkan sebagai se-asteris T. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana Longchen bisa sekuat itu? Tidak mungkin. Sejujurnya, kejadian hari ini memang mirip dengan apa yang diharapkan Longchen. Huangfu Yu adalah pembunuh yang membunuh Wu Er, dan dia telah menjebak Longchen. Awalnya dia mengira Huangfu Feng Yun akan membunuh Longchen secepat kilat, dan semuanya akan berakhir. Siapa yang tahu hal seperti itu akan terjadi pada akhirnya? Huangfu Feng Yun sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ayah, gunakan semua kekuatanmu. Jangan remehkan dia, teriak Huangfu Yu. Dia begitu terkejut hingga berkeringat dingin. Sekarang, dia berdoa agar Huangfu Feng Yun dapat membunuh Longchen sebelum Huangfu Fengchen tiba. Kalau tidak, ketika Huangfu Fengchen tiba, tidak akan semudah itu untuk membunuh Longchen. Bagaimanapun, dapat dilihat bahwa Huangfu Fengchen sangat optimis terhadap Longchen. Huangfu Yu takut Longchen akan mengungkapnya. Dia tahu bahwa Longchen tahu kebenarannya. Dia tahu hubungannya dengan Wu Er. Faktanya, itu mirip dengan apa yang Longchen duga. Huangfu Yu kalah dari Longchen dan kehilangan muka. Dalam kemarahan, dia melampiaskan amarahnya pada Wu Er. Wu Er itu pasti juga sedikit marah. Pada saat ini, ketika Huangfu Yu dengan kasar ingin tidur dengannya, bagaimana mungkin dia mau. Dalam kemarahannya, Huangfu Yu tidak dapat mengendalikan kekuatannya dan langsung mencekik Wu Er hingga mati. Dalam ketakutannya, dia tiba-tiba mendapat ide. Ketika dia melihat Sulaman Naga Suci di tempat tidur, dia ingin membingkai masalah ini dengan Longchen, membunuh dua burung dengan satu batu. Ini adalah rencana yang sangat bagus. Dia bahkan pergi menemui Huangfu Feng Yun pagi-pagi sekali untuk jalan-jalan. Itulah sebabnya dia bisa bergegas ke sini dalam waktu yang singkat. Dengan bantuan Huangfu Feng Yun, Longchen pasti tidak akan mati. Sayangnya, Longchen tidak mati. Suara mendesing. Pada saat ini, Huangfu Feng Yun yang malang tiba-tiba bangkit dari dasar danau. Pada saat ini, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar karena marah. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Kau adalah lawan pertama yang kuhadapi dalam sepuluh tahun terakhir yang menggunakan seluruh kekuatanku. Huangfu Feng Yun meraung. Tubuhnya tiba-tiba berubah di udara. Eh, kenapa dia terlihat tidak berbobot? Begitu cepat, Longchen terkejut. Pada saat ini, Huangfu Feng Yun melayang di udara, bergerak mengikuti angin. Pada suatu saat, dia ada di sini, pada saat berikutnya, dia ada di sana. Mustahil untuk mengetahui gerakan dan posisinya. Tak terduga, bergerak mengikuti angin. Ini seharusnya adalah langkah angin Willow Chatkin. Longchen sedikit terkejut. Langkah angin kucing Willow milik klan Huangfuku, dikombinasikan dengan jurus kedua seni tombak penguasaku. Aku tidak percaya kau masih bisa bertahan hidup. Tawa Huangfu Feng Yun terdengar samar-samar. Meski Willow Chatkin Winstep terlihat elegan, sebenarnya langkah itu penuh dengan niat membunuh. Benar-benar keterampilan tempur gerakan yang kuat. Longchen menganggup pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Angin menari lembut, dan dengan momentum angin, Longchen membuka matanya dan melemparkan Soul Dispersing Dragon Claw ke belakangnya. Dia sangat cepat, dan Soul Deforming Demon Eyes memungkinkannya menemukan posisi lawannya. Oleh karena itu, langkah pertama Longchen adalah Soul Dispersing Dragon Claw. Siapa-siapa-siapa-siapa? Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa Soul Dispersing Dragon Claw, yang penuh dengan niat membunuh, tidak dapat mengenai lawannya sama sekali. Lawannya seperti bulu, sangat ringan. Saat serangan Longchen mencapainya, lawannya terpental. Aku bahkan tidak bisa memukul lawanku. Bagaimana aku bisa bertarung? Longchen berhenti. Dia sangat pintar, jadi dia tidak bergerak. Sebenarnya, Huang Fu Feng Yun sedang terburu-buru untuk membunuh Longchen, dan Longchen sedang mengulur waktu untuk menunggu kedatangan Huang Fu Feng Chen. Mengapa Longchen mengambil inisiatif untuk menyerang? Meskipun Willow Chatkin Winstep sangat menantang surga, itu adalah seni bela diri yang hanya bisa digunakan untuk menghindar. Jika Longchen tidak menyerang, itu akan sia-sia. Melihat Longchen tidak bergerak dan malah menatap mereka sambil tersenyum, Huang Fu Feng Yun dan Huang Fu Yu menyadari hal ini. Huang Fu Yu dengan cemas berteriak, Ayah, jangan gunakan langka angin kucing Willow lagi. Bunuh dia dengan cepat. Baiklah. Huang Fu Feng Yun juga tahu bahwa ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, pada saat itu, dia berhenti menggunakan Willow Chatkin Winstep. Dengan Golden Battle God Spear di tangannya, dia menyerang Longchen dengan suara mendesing. B asteris jingan, kau tidak menyangka kalau gerakanku akan lebih hebat lagi, kan? Suara tawa Huang Fu Feng Yun terdengar dari belakang Longchen. Pada saat itu, Huang Fu Feng Yun melesat ke langit dan dengan cepat tiba di atas Longchen. Tombak Dewa Perang Emas di tangannya seperti tongkat saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Saat pelangi menembus matahari, tombak Dewa Perang Emas menyerang dari bawah. Kali ini, Huang Fu Feng Yun berdiri di posisi matahari. Esensi Intisari mengalir deras di tubuhnya saat berkumpul di tombak di tangannya. Aura mengerikan menekan permukaan danau sejauh satu meter. Apakah dia sangat kuat? Longchen tersenyum lembut. Huang Fu Feng Yun memilikinya? Begitu pula dia. Akan jelas siapa yang lebih kuat sebentar lagi. Kau bertingkah sangat buruk di keluarga Huang Fu Ku. Bahkan jika kau seorang jenius yang langka, pergilah ke neraka. Huang Fu Feng Yun meraung. Longchen mendongak dan melihat Huang Fu Feng Yun sudah diselimuti cahaya kemasan. Ledakan. Cahaya kemasan, yang sebenarnya adalah tombak dewa pertempuran emas itu sendiri, menebas Longchen. Teknik tombak penguasa, penghancuran kosmik. Dengan ledakan keras, air di seluruh danau meledak. Air memercik ke seluruh langit dan menenggelamkan Longchen dan Huang Fu Feng Yun. Di bawah serangan yang mengerikan itu, Longchen percaya bahwa jika Longchen tidak mati, dia akan benar-benar menjadi seorang jenius yang menantang surga. Bagaimanapun, ini adalah serangan terkuat seorang pendekar di alam bela diri bumi tingkat kedua. Gemuruh. Tombak emas itu menebas ke bawah. Nama jurus ini adalah Kosmik Sater. Meskipun agak dibesar-besarkan, jurus ini tetap saja sangat mengerikan. Jika Longchen adalah Kosmik Sater, Longchen juga akan hancur. Ledakan. Terjadi ledakan lain. Apakah Longchen mati? Banyak orang bertanya. Tidak, lihat. Tepat pada saat ini, api berwarna merah darah tiba-tiba muncul di danau. Di dalam api tersebut, lima bayangan naga besar membubung ke langit dan menyerbu ke arah Huang Fu Feng Yun. Cakar naga penghancur jiwa, lima naga menghancurkan langit. Gemuruh. Kelima naga itu meraung ganas dan langsung menerobos serangan Huang Fu Feng Yun. Kelima naga itu hendak menjerat Huang Fu Feng Yun dan mencabik-cabiknya. Kelima naga itu sebenarnya adalah bayangan cakar Longchen. Dia telah menggunakan lima naga penghancur langit dengan satu tangan, jadi hanya ada lima bekas cakar. Kalau tidak, pasti ada sepuluh. Apa? Wajah Huang Fu Feng Yun menjadi pucat. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa serangan kuatnya dipatahkan oleh Longchen begitu saja. Setelah tombak Dewa Perang Emas menyentuh cakar Longchen, tombak itu terlempar ke langit. Adapun lima naga pembelah langit, tombak itu menjebaknya. Pada saat itu, Huang Fu Feng Yun merasa bahwa dia akan mati. Ini pertama kalinya selama beberapa dekade ia merasa begitu dekat dengan kematian. Kematian ini sebenarnya ditimpakan kepadanya oleh seorang pemuda yang usianya bahkan belum genap 20 tahun. Mustahil. Huang Fu Feng Yun berteriak. Namun itulah kebenarannya. Di saat-saat terakhir, ketika semua orang mengira Huang Fu Feng Yun akan terbunuh, Huang Fu Feng Chen akhirnya muncul. 576. Sangat kuat. Longchen tercengang. Five Dragons Devastating the Heavens miliknya secara alami sangat kuat. Huang Fu Feng Yun sama sekali tidak dapat menangkisnya. Bahkan jika dia buru-buru menggunakan Willow Wind Reading Step, dia tidak akan dapat menghindarinya. Adapun patriar keluarga Huang Fu, Huang Fu Feng Chen, saat dia muncul, dia langsung memusir Huang Fu Feng Yun, menyebabkan serangan Longchen meleset. Longchen awalnya tidak berniat membunuh Huang Fu Feng Chen, jadi penampilan Huang Fu Feng Chen sangat sempurna. Huang Fu Feng Chen membawa Huang Fu Feng Yun ke tepi pantai, dan Longchen mendarat di seberang mereka. Pada saat ini, Huang Fu Ki langsung menempel pada tubuh Longchen dan berseru dengan berlebihan. Wow, kakak, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa mengalahkan paman besar Ku Yang Bao. Kiki, baiklah. Jangan ribut. Longchen melepaskan Huang Fu Ki darinya dan berkata dengan wajah tenang. Masalahnya belum selesai, dan Longchen tidak percaya bahwa Huang Fu Feng Yun dan Huang Fu Yu akan membiarkannya begitu saja. Seperti yang diharapkan, begitu mereka berdiri diam, Huang Fu Feng Yun berkata kepada Huang Fu Feng Chen, Patriark, Longchen bernafsu dan benar-benar membunuh tunangan Little Yu, Wu, Er. Buktinya meyakinkan, dan dia pantas dihukum 10.000 kali mati. Dia benar-benar berani melakukan kejahatan seperti itu di klan Huang Fu Kita. Dia sama sekali tidak menghargai klan Huang Fu Kita. Tolong bunuh dia sesegera mungkin untuk melindungi martabat klan Huang Fu Kita. Huang Fu Yu juga berlari dan berlutut di tanah. Dia meneteskan air mata dan meratap Patriark, Paman Kedua, dia membunuh Wu Er, dan buktinya meyakinkan. Paman Kedua, tolong ambil tindakan. Wu Er sudah tiada, dan keponakanmu tidak ingin hidup lagi. Bajingan ini pantas mati 10.000 kali. Jika kita membiarkannya meninggalkan klan Huang Fu, reputasi klan Huang Fu kita akan hancur. Ekspresinya muram, dan selain Longchen, tidak ada yang tahu bahwa dia berpura-pura. Itu terlalu mirip. Untuk menutupi kejahatannya dan kemudian menjebak Longchen, Huang Fu Yu pasti berusaha sekuat tenaga. Setelah mereka selesai berbicara, yang lain melihat bahwa Huang Fu Feng Chen masih tampak ragu-ragu di wajahnya. Mereka saling memandang dengan cemas, lalu satu persatu, mereka berlutut di tanah dan berkata serempak, Patriark, tolong bunuh Bajingan ini dan perkuat presti sehuang Fu kita. Mereka tahu bahwa Longchen adalah tamu yang diundang oleh Huang Fu Feng Chen, jadi mereka tentu saja tidak bisa membunuh Longchen. Namun di mata mereka, Wu Er mati di tangan Longchen. Jika mereka tidak membunuh Longchen, mereka tidak akan bisa meredakan amarah di hati mereka. Semua orang berlutut di tanah, kecuali Longchen dan Huang Fu Qi. Huang Fu Qi masih tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia masih muda dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak percaya bahwa Longchen adalah seorang pembunuh, jadi dia berteriak dengan keras, omong kosong, kakak laki-lakiku bukan orang seperti itu. Dia jauh lebih baik daripada kakak laki-laki kuyu. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin mencampakkan diri pada kakak laki-lakiku, tetapi kakak laki-lakiku tidak menyukai mereka. Tentu saja, tidak seorang pun menganggap serius kata-kata Huang Fu Qi. Pada saat ini, Huang Fu Feng Chen mengerutkan kening dan berkata, kakak, Xiao Yu, kamu mengatakan bahwa buktinya meyakinkan. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, di mana buktinya. Dengan suara desiran, Huang Fu Yu mengeluarkan kain itu dan menyerahkannya kepada Huang Fu Feng Chen. Ia berkata, Patriark, ketika kami menemukan jasad Wu Er, Wu Er memegang rat-rat benda ini. Ia merobeknya dari tempat tidurnya sebelum meninggal. Naga di atasnya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Berapa banyak orang di dinasti Wushu Sage yang bermarga, Long? Bukankah hanya ada satu Long Yue dan dua Long Chen? Selain itu, kediaman Long Chen hanya dipisahkan oleh sebuah danau dari kediaman Wu Er. Ketika Long Chen ini melihat kecantikan Wu Er, ia ingin memperkosanya, tetapi siapa yang mengira bahwa Wu Er akan kehilangan nyawanya karena kesuciannya? Selain itu, mengapa Wu Er biasanya baik-baik saja, tetapi ketika Long Chen ini datang, sesuatu terjadi padanya. Bukankah ini berarti pembunuhnya adalah Long Chen? Dengan bukti ini, klan Huang Fu memang bisa membuktikannya. Pada saat ini, Huang Fu Feng Chen melihat sekeliling. Setiap anggota klan Huang Fu menatap Long Chen dengan ekspresi jahat, tetapi mereka juga menatap Huang Fu Feng Chen dengan penuh harap. Ini adalah keinginan seluruh klan Huang Fu. Mereka sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap Long Chen karena prasangka mereka. Huang Fu Feng Chen juga berada dalam situasi yang sulit. Yang terpenting, dia tidak dapat membuktikan bahwa Long Chen dijebak. Semua anggota klan Huang Fu menentang Long Chen. Jika dia melindungi Long Chen tanpa alasan apapun, maka prestisinya sebagai patriark akan sangat berkurang, dan klan Huang Fu tidak akan bersatu lagi. Inilah yang dikhawatirkan Huang Fu Feng Chen. Karena itu, dia hanya bisa bertanya pada Long Chen tanpa daya, bisakah kamu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Jika Long Chen dapat menemukan alasan, maka Huang Fu Feng Chen akan memiliki alasan untuk melindunginya. Long Chen hanya bisa tersenyum pahit. Kenyataannya, bukti yang diajukan Huang Fu tidak cukup kuat. Namun, masalahnya adalah Long Chen tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Selama Huang Fu pergi, tidak ada yang bisa membuktikan kemana Long Chen pergi. Pikiran Long Chen berkecamuk. Karena dia tidak bisa memberikan bukti apapun, dan dia tidak ingin mempersulit Huang Fu Feng Chen, Huang Fu Feng Chen tidak akan melakukan apapun padanya. Bahkan jika Long Chen tidak bisa memberikan bukti apapun, dia akan tetap melindungi Long Chen. Akan tetapi, jika memang begitu, pamornya di klan Huang Fu akan sedikit berkurang. Dia tidak ingin menyusahkan Huang Fu Feng Chen, jadi dia sudah memutuskan. Pada saat itu, dia mengangkat Huang Fu Qi dan dengan lembut meletakkan tangannya di leher Huang Fu Qi. Dia berkata dengan dingin, saya tidak punya bukti, tetapi saya bisa mengatakan tiga hal. Melihat tindakan Long Chen, semua orang tahu bahwa Long Chen telah menculik Huang Fu Qi. Huang Fu Qi adalah putri kesayangan Huang Fu Feng Chen. Selain Huang Fu Feng Yun yang mengetahui hubungan antara Long Chen dan Huang Fu Qi, tidak ada orang lain yang tahu banyak tentang hal itu. Dengan demikian, hati mereka menegang. Bocah, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Banyak orang buru-buru berdiri dengan panik dan mengepung Long Chen. Jangan bergerak, Huang Fu Feng Chen menghentikan semua orang dan berkata kepada Long Chen, apa tiga hal yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Nada bicara Long Chen tenang. Dengarkan baik-baik. Hal pertama yang ingin ku katakan adalah, sebenarnya, sangat mudah untuk menjebakku. Siapapun bajingan yang membunuh seseorang, masukkan saja selembar kain ke tangannya. Bagaimana menurutmu? Begitu Long Chen selesai berbicara, semua orang mulai berteriak, apa maksudmu? Semua orang di klan Huang Fu kita sehati dan sepikiran. Bagaimana mungkin seseorang membunuh seseorang untuk menjebakmu? Dan dia adalah tunangan Tuan Mudayu. Suara-suara oposisi terdengar di mana-mana. Long Chen mengabaikan mereka dan melanjutkan, hal kedua yang ingin aku katakan adalah setelah aku berpisah dari kiki tadi malam, aku sepertinya melihat Huang Fu Yu berjalan dengan nona Wu, er di kejauhan. Setelah berkata demikian, dia menatap Huang Fu Yu. Semua orang begitu marah hingga mereka mulai tertawa, dan mereka mengejek, kau benar-benar tahu cara menikmati fantasi. Apakah kau mengatakan bahwa Tuan Mudayu benar-benar membunuh tunangannya untuk menjebakmu? Pencuri kecil, imajinasimu tidak buruk. Huang Fu Feng Chen baru saja dikalahkan oleh Long Chen, jadi ekspresinya cukup jelek. Pada saat ini, dia juga mencibir, tidakkah kau pikir dulu sebelum bicara? Putra ku membunuh menantu perempuanku hanya untuk menjebakmu. Apakah kau pikir orang-orang klan Huang Fu ku adalah babi? Atau kau pikir kau adalah babi? Long Chen tersenyum dan tidak menyangkalnya. Pada akhirnya, semua orang tahu siapa babi itu. Huang Fu Feng Chen adalah orang itu. Ketika Long Chen selesai berbicara, Long Chen menyadari bahwa Huang Fu Feng Chen sudah mempercayainya, dan itu sudah cukup. Namun, tidak ada orang lain yang mempercayainya. Long Chen tidak ingin Huang Fu Feng Chen dikritik oleh klan karena melindunginya. Dia datang ke klan Huang Fu hanya untuk menemui Huang Fu Qi. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia langsung berkata, hal ketiga yang ingin aku katakan sebenarnya tidak berguna. Aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa aku sudah memiliki seorang wanita yang kucintai di hatiku. Demi dia, aku bersedia mengikutinya selama sisa hidupku. Hal-hal yang kalian tuduhkan kepadaku dilakukan oleh binatang. Jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Selamat tinggal, semuanya. Ketika aku meninggalkan klan Huang Fu, aku secara alami akan mengembalikan nona Huang Fu Qi kepada kalian. Namun, jika ada yang cukup buta untuk mengikutiku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah mengatakan itu, dia melirik Huang Fu Feng Chen. Huang Fu Feng Chen mengerti apa maksudnya. Benar atau salah, Long Chen tidak peduli lagi, jadi dia tidak mau repot-repot berdebat. Huang Fu Feng Chen tidak perlu bersusah payah berdebat dengan orang lain. Setelah Long Chen pergi, Huang Fu Feng Chen tidak mengejarnya. Yang lain juga tidak berani mengejarnya. Setelah Long Chen benar-benar pergi, Huang Fu Feng Chen berkata, pencuri ini benar-benar licik. Dia benar-benar menculik putriku. Aku akan mengejarnya sekarang. Namun, semuanya, jika aku bisa menangkapnya, aku akan melakukan yang terbaik. Jika aku tidak bisa menangkapnya atau membunuhnya, maka kita hanya bisa menunggu. Setelah berkata demikian, dia pun menghilang. Semua orang saling berpandangan dengan cemas. Huang Fu Feng Yun dan Huang Fu Yu saling berpandangan dan sedikit tercengang. Berakhir begitu saja. Sebenarnya, saat Long Chen selesai berbicara, ada satu orang lagi selain Huang Fu Feng Chen yang memercayai Long Chen. Dia adalah Huang Fu Feng Yun. Sebagai ayah Huang Fu Yu, bagaimana mungkin Huang Fu Feng Yun tidak memahami putranya sendiri? Yu kecil, kembalilah bersamaku. Huang Fu Feng Yun berkata dengan wajah pucat. Mereka yang tidak tahu akan mengira dia marah karena dia tidak membunuh Long Chen. Iya, kata Huang Fu Yu sambil gemetar. Setelah Long Chen meninggalkan klan Huang Fu, Huang Fu Qi bertanya kepadanya, kakak, kakak Wu, air itu dibunuh oleh kakak Huang Fu Yu, kan? Kiki sangat pintar. Long Chen tersenyum senang. Tentu saja, aku jenius. Tapi kakak, apakah kau akan kawin lari denganku? Kata Huang Fu Qi dengan penuh semangat. Dalam mimpimu, lihat ke belakangmu. Long Chen mengetuk kepalanya dan berkata, Huang Fu Qi menoleh dan melihat bahwa itu adalah ayahnya. Huang Fu Feng Chen. Melihat itu, wajah Huang Fu Qi langsung berubah masam. Dia mengeluh, Ayah Bao, mengapa kau mengikutiku? Huang Fu Feng Chen mengambil Huang Fu Qi dan mencubit hidungnya. Gadis bodoh, kau tidak menginginkan ayahmu lagi. Kau belum menikah. Kakakmu sedang sibuk, jadi jangan ganggu dia. Huang Fu Feng Chen mengambil Huang Fu Qi dari Huang Fu Qi dan mencubit hidungnya. 577. Long Chen mengangguk. Dia menatap Huang Fu Feng Chen dan berkata, Patriark Huang Fu, tentang ini. Huang Fu Feng Chen memasang ekspresi minta maaf di wajahnya saat berkata, Aku telah mengecewakanmu dalam masalah ini. Masalah dengan klan ini benar-benar sulit ditangani. Lagipula, tidak semudah itu untuk menutup mulut semua orang. Aku telah melihat bocah nakal Huang Fu yu tumbuh dewasa, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu temperamennya. Aku tidak memberinya willow chatkin win steps karena aku tidak ingin klan Huang Fu jatuh di tangannya di masa depan. Mendengar kata-kata Huang Fu Feng Chen, Long Chen tahu bahwa dia pasti tahu segalanya. Itu bagus. Long Chen tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Masalah ini sebenarnya tidak penting. Itu hanya perkelahian. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia tidak menghajar Huang Fu yu. Long Chen benar-benar tidak menyukainya. Tidak apa-apa. Aku datang ke sini terutama untuk menemui Kiki. Sekarang setelah aku mencapai tujuanku, aku telah membuang-buang waktu. Aku harus bergegas ke orang-orang Perang Utara, kata Long Chen. Jangan terburu-buru pergi. Aku akan memberimu sesuatu untuk menenangkanmu. Huang Fu Feng Chen mengeluarkan buku tulisan tangan sederhana dari tas kiankunnya. Apa ini? Tanya Long Chen. Tadi malam, aku bergegas sepanjang malam dan menyalin langkah angin willow. Aku ingin menunggu Huang Fu yu tampil lebih baik sebelum memberikannya kepadanya. Namun, dari apa yang terjadi hari ini, dia tidak berhak memilikinya lagi. Aku akan memberikannya kepadamu, kata Huang Fu Feng Chen sambil tersenyum lebar. Tidak, bukankah ini pusaka klan Huang Fu? Aku tidak bisa menerimanya, kata Long Chen sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menahan mukaku setelah apa yang terjadi hari ini. Jika kamu tidak menerimanya, aku tidak akan punya muka untuk melihatmu di masa depan. Lebih baik kamu menerimanya, Huang Fu Feng Chen bersikeras. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melemparkan buku itu ke tangan Long Chen dan berkata, Kaisar Perang Tua itu mungkin akan mati. Orang-orang perang berada dalam bahaya besar kali ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau bisa melakukan sesuatu untukku. Dari apa yang terjadi hari ini, kau tak terkalahkan di bawah level ketiga alam bela diri bumi. Ushu Sage hanya berada di level ketiga alam bela diri bumi. Berusahalah dan kau akan mencapai level kedua jenius itu. Kemudian, sebelum Long Chen sempat berkata apa-apa lagi, Huang Fu Feng Chen dengan cepat menghilang bersama Huang Fuki. Dengan kecepatannya, Long Chen tidak akan mampu mengejarnya bahkan jika ia berubah menjadi jiwa naga. Huang Fuki menangis dan mengamuk. Dia pikir dia bisa bermain dengan Long Chen lebih lama, tetapi Huang Fu Feng Chen memeluknya dan pergi. Long Chen menatap kosong ke arah benda di tangannya saat dia melihatnya pergi. Dia tersenyum pahit dan berkata, ini hanya pertarungan, tetapi aku telah memperoleh keterampilan tempur ketangkasan tingkat Raja Menengah. Bukan saja aku tidak kehilangan apapun selama perjalanan ke klan Huang Fu ini, aku bahkan telah memperoleh banyak hal. Tentu saja, selain Huang Fu Feng Chen, semua orang di klan Huang Fu akan menjadi musuhnya. Namun Long Chen tidak peduli. Yang lainnya tidak ada hubungannya dengan dia. Ini adalah tempat yang berbahaya, jadi Long Chen tidak berhenti. Dalam sepuluh hari terakhir, dia hampir menguasai Dragon Claw of the Soul. Dalam perjalanan, Long Chen mempelajari Willow Wind Steps. Dibandingkan dengan Dragon Claw of the Soul, skill gerakan tubuh ini lebih cocok untuk dilatih di jalan. Lagi pula, Long Chen harus berjalan. Bagaimana dia berjalan tergantung pada skill gerakan tubuhnya. Selain itu, Willow Wind Steps membuat tubuhnya seringan burung layang-layang. Skill menghindarnya tidak hanya bagus, tetapi juga memberinya keuntungan besar di jalan. Willow Wind Steps merupakan latihan yang hebat bagi Long Chen saat ia bertarung di udara. Sejak awal Willow Wind Steps, kaki Long Chen tidak pernah menyentuh tanah. Dia pernah melihat Huang Fu Feng Chen menggunakannya sebelumnya. Dia pernah menggunakan cakar naga jiwa, yang merupakan serangan dahsyat, untuk menghancurkan lawannya. Meskipun keterampilan gerakan tubuh ini tampak sederhana, sebenarnya sangat luar biasa. Inti dari Willow Chatkin Wind Following Steps dapat dipahami dari namanya saja. Willow Chatkin tidak diragukan lagi seringan bulu. Ia bergoyang mengikuti angin. Jika serangan lawan adalah angin, maka Long Chen adalah Willow Chatkin. Saat angin bertiup, Long Chen akan segera terbang menjauh. Faktanya, saat dia menggunakan Willow Wind Steps, tubuh Long Chen menjadi jauh lebih ringan. Begitu ringannya hingga menakutkan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa serangan Long Chen tidak memiliki kekuatan apapun. Serangannya masih sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang diwarisi dari Long Yue. Sedangkan untuk langka angin kucing Willow miliknya, ia mewarisi keanggunan Huang Fu Feng Chen. Hal ini menyebabkan kekuatan tempur Long Chen melambung tinggi sekali lagi. Long Chen memang memiliki bakat yang luar biasa dalam memolah keterampilan bertarung. Ini mungkin karena pemeliharaan esensi darah warisan, tetapi juga naga giyok misterius di lautan kesadarannya. Kesadaran sebelumnya dan jiwa bela dirinya saat ini memainkan peran penting dalam pemahaman keterampilan bertarung. Sekarang jiwa bela dirinya telah langsung berubah menjadi bentuk naga, dan bahkan lebih tinggi dari naga giyok misterius, bagaimana mungkin kemampuan pemahaman Long Chen tidak menakutkan. Titik awal Long Chen sangat rendah. Setidaknya di Myriad Kingdoms Domain, tidak ada yang bisa menandinginya, yang telah mengintegrasikan 1% esensi darah warisan, memiliki jiwa bela diri berbentuk naga, dan memiliki aperture surga pertama di lautan kesadarannya. Meskipun titik awalnya rendah, kecepatan kemajuan Long Chen tak tertandingi. Satu-satunya orang yang dapat dibandingkan dengannya adalah binatang iblis yang bermutasi seperti Xiao Lang. Selama 5 hari, Long Chen telah berlatih langka angin willow. Naskah itu tidak hanya berisi buku petunjuk rahasia, tetapi juga catatan Huang Fu Feng Chen. Huang Fu Feng Chen bahkan telah menggambar banyak gambar. Ketika Long Chen melihat gambar-gambar itu, banyak pertanyaan yang tidak dia mengerti dengan cepat terjawab dan dia tiba-tiba tercerahkan. Setelah 5 hari, Long Chen sudah bisa terbang di udara seperti bunga willow. Saat dia menari di udara, kecepatannya sangat cepat. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa melihat siluetnya dengan jelas saat dia bergerak melalui hutan. Huang Fu Feng Chen benar. Saat ini, di seluruh dinasti Wu Shu Sage, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengan Long Chen. Hanya ada beberapa orang di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Baru tiga bulan sejak Long Chen datang ke dinasti Wu Shu Sage, tetapi dia mampu membuat kemajuan yang mengerikan. Jika orang lain tahu tentang itu, rahang mereka akan ternganga karena terkejut. Dan waktu kultifasi Long Chen yang sebenarnya hanya sedikit lebih dari setahun. Ini mungkin aspek yang paling mengerikan dari saripati darah naga leluhur. Satu-satunya orang jenius yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Long Chen dan berdiri di sisi Long Chen adalah saudara terdekat Long Chen. Dia adalah serigala iblis pemakan matahari, Mo Xiaolang. Pada hari ini, Long Chen sedang berjalan di hutan. Ujung kakinya berada satu meter dari tanah. Matanya terpejam, tetapi ia mampu menghindari semua rintangan. Seolah-olah ia sedang tertidur saat melangkah maju. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan berkata dengan terkejut, Xiaolang. Tiba-tiba dia berhenti. Kemudian, kabut abu-abu muncul dari dadanya dan berubah menjadi serigala hitam raksasa. Setelah periode panjang nutrisi, penyerapan, dan evolusi, tubuh anak serigala saat ini sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa dia telah mencapai kelas raja. Serigala iblis pemakan matahari saat ini hampir setingkat dengan ular laut darah, binatang iblis tingkat raja. Tubuhnya cukup besar, tingginya lebih dari sepuluh meter dan panjangnya lebih dari dua puluh meter. Saat ini, ia merangkak di tanah. Berdiri di depan Longchen seperti tikus yang berdiri di depan gajah. Xiaolang belum bangun, tetapi Longchen tahu bahwa dia akan segera bangun. Pada saat ini, serigala iblis pemakan matahari diselimuti oleh api hitam. Longchen merasakan suhu yang menyesakan, dingin, dan menusuk tulang. Api hitam ini adalah jurus pamungkas Xiaolang, api leluhur iblis sembilan keheningan. Setelah mencapai alam raja, Xiaolang pasti bisa mengendalikan lebih banyak api leluhur iblis sembilan ketenangan. Jumlah besar sembilan api leluhur iblis keheningan menelan Xiaolang sepenuhnya. Api hitam mulai mengubah tanah di sekitarnya menjadi es hitam. Untungnya, Longchen melayang di udara, jadi dia tidak terpengaruh. Pada saat ini, api hitam berangsur-angsur menghilang dari tubuh Xiaolang. Engah. Api itu padam, tetapi api leluhur iblis sembilan keheningan masih menyala di cakarnya. Api leluhur iblis sembilan keheningan ini seperti api gagak emas milik Longchen. Api itu terus menyala di cakar Xiaolang, memberikan serangan Xiaolang dorongan besar. Satu cakar dapat mengubah lawan menjadi es. Dulu ketika dia membunuh pendekar pedang Sikong, jurus terhebatnya adalah sembilan api leluhur iblis Xiaolang. Formasi pedang hukuman langit Longchen hanya memungkinkan sembilan api leluhur iblis menyerang tubuh lawan. Setelah mencapai alam raja, Xiaolang dapat memadatkan api leluhur iblis sembilan ketenangan pada cakarnya. Suara mendesing. Pada saat ini, serigala iblis pemakan matahari berdiri. Dalam prosesnya, matanya yang hitam pekat tiba-tiba terbuka. Di matanya, Longchen tidak melihat pupil, tetapi dua api hitam dingin. Itu adalah api leluhur iblis sembilan keheningan. Mengaum. Xiaolang mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan dan sunyi. Suara ini bergema jauh, jauh sekali. Semua binatang iblis yang mendengar suara ini gemetar dan tidak bergerak. Ini adalah tekanan alami dari atasan kepada bawahan. Setelah serigala iblis pemakan matahari mencapai alam raja, ia berhasil melepaskan diri dari takdirnya sebagai binatang iblis tingkat rendah. Ia berevolusi dan menjadi binatang iblis alam raja yang langka. Sama seperti prajurit, tingkatan surga, bumi, mistik, dan kuning dari binatang iblis hanyalah fondasi. Hanya ketika mencapai alam raja, barulah ia dapat dianggap sebagai binatang iblis sejati. Ini juga saat kecerdasan binatang iblis mulai tumbuh. Tentu saja, ini tidak termasuk Xiaolang. Karena Xiaolang adalah jiwa fana, kecerdasannya telah lama mencapai puncaknya. Alam raja, kecerdasan seekor binatang iblis baru saja mulai terbangun. Xiaolang masih harus menempuh jalan panjang sebelum ia bisa menjadi binatang iblis sejati. Melihat Xiaolang seperti ini, jantung Long Chen berdebar-debar, belum lagi orang lain. Bulunya hitam pekat, tubuhnya tebal, posturnya lincah, cakarnya tajam, dan tarinya. Api hitam yang mengerikan berenang di bulunya yang berkilau, dan api leluhur iblis sembilan kata-kata terang membakar di antara kukunya. Serigala iblis pemakan matahari bagaikan mimpi buruk dari neraka. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Long Chen adalah perubahan anak serigala itu menjadi bentuk manusia. 578 Setelah mengeluarkan raungan, kegembiraan di lubuk hatinya terungkap sepenuhnya. Baru saat itulah serigala kecil itu akhirnya berhenti. Beberapa saat yang lalu, ia tampak seperti iblis, tetapi ketika melihat Long Chen, matanya kembali jernih, murni, dan bahkan sedikit malu. Sebelumnya, Xiaolang telah memperlihatkan sisi liar hatinya. Sebenarnya, dia selalu bersama Long Chen, dan semuanya telah diputuskan oleh Long Chen. Long Chen tidak memiliki adik laki-laki, tetapi Xiaolang selalu berperan sebagai adik laki-lakinya. Xiaolang tidak banyak bicara, dan bahkan sedikit pemalu. Dia pendiam, tetapi hatinya dipenuhi dengan darah panas. Bahkan sekarang, Long Chen masih ingat apa yang dikatakan kepala keluarga yang kepadanya di kota Bayang. Bila engkau berteman dengan seorang saudara, engkau harus melihat dengan jelas apakah hatinya dipenuhi darah panas atau racun. Hatiku dipenuhi darah panas. Melihat Long Chen, tubuh Xiaolang sedikit bergetar, dan api hitam dengan cepat menelannya. Setelah api menyapu, tubuh besar serigala setan pemakan matahari telah menghilang. Yang muncul di depan Long Chen adalah seorang pemuda cantik dengan rambut panjang yang mengalir turun seperti air terjun, bertelanjang kaki di atas es hitam pekat. Ia, jika menyangkut Mo Xiaolang, Long Chen hanya bisa menggunakan kata cantik untuk menggambarkannya. Semakin Long Chen berkultivasi, semakin maskulin tubuhnya. Terutama di bawah pengaruh naga spiritual darah kuno, dia telah benar-benar kehilangan temperamen hedonistik aslinya. Dia telah menjadi dingin dan menakutkan, seperti api merah darah yang menyala-nyala. Adapun Xiaolang, mungkin karena pengaruh api leluhur iblis sembilan neter, dia telah menjadi lembut dan murni, tetapi ini juga mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah lebih dari setahun, Long Chen akhirnya melihat pemuda murni yang seperti danau yang jernih. Rambut Xiaolang saat ini sudah cukup panjang. Bahkan setelah berubah menjadi serigala setan pemakan matahari, penampilannya tidak berubah. Dibandingkan dengan Long Chen, dia sedikit lebih kurus, dan kulitnya jauh lebih putih daripada Long Chen. Dia bahkan lebih unggul dari banyak gadis. Jari-jarinya putih dan ramping, dan wajahnya putih dan jernih. Dia agak cantik. Ketika pertama kali berubah menjadi manusia, mata Xiaolang masih berupa dua api hitam. Namun, api itu segera menghilang, dan yang muncul adalah pupil hitam, terang, dan murni. Segalanya sama persis seperti masa lalunya. Satu-satunya perubahan adalah karena dia sekarang adalah binatang iblis. Masih ada aura iblis samar di tubuhnya. Orang-orang kuat masih bisa tahu dari auranya bahwa dia bukan manusia, tetapi binatang iblis. Atau lebih tepatnya, binatang iblis. Long Chen tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memeluk anak ini dan memanggilnya saudara. Namun setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ada banyak hal yang ingin dia katakan di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia berkata, Sial, kenapa kamu masih lebih tampan dariku? Ketika Xiaolang mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya karena malu. Dia mencoba menggerakkan wujud barunya. Ada sebuah danau jernih tak jauh dari sana. Tubuhnya bergerak dan dia sampai di depan danau. Dia dengan hati-hati mengamati penampilannya di danau. Setelah waktu yang lama, dia berkata kepada Long Chen dengan gembira, Kakak. Kakak, aku. Aku masih sama. Seperti sebelumnya. Ini tidak diucapkan dalam bahasa binatang spiritual, tetapi diucapkan langsung dengan mulutnya. Mengapa kamu gagap sekarang? Long Chen sedikit terdiam. Ketika dia berinteraksi dengan Xiaolang sebelumnya, Long Chen tidak memiliki keraguan. Namun, setelah Xiaolang benar-benar memiliki tubuh manusia, dia tiba-tiba merasa agak canggung untuk berbicara. Namun, suasana hatinya cukup baik. Aku. Aku baru saja berubah. Aku. Aku masih belum terbiasa. Aku akan baik-baik saja. Jika aku terlalu banyak bicara. Mau Xiaolang tersenyum malu-malu. Ekspresi polos di wajahnya bahkan bisa memantulkan sinar matahari. Dia melihat sekeliling dan mengamati tubuhnya, tangan, kaki, dan sebagainya. Akhirnya, dia berkata sambil mendesah, tubuh ini, sudah lama sekali aku tidak merasakan hal seperti ini. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia kurang lebih sudah terbiasa dengan cara menyampaikan sesuatu seperti ini. Dia sudah tahu cara berbicara, dan dia hanya mengulanginya sekarang. Melihat pemuda ini, Long Chen mengerutkan bibirnya. Matanya sedikit berat. Dia benar-benar menyadari bahwa dia adalah kakak laki-lakinya. Ada banyak hal yang harus dia lakukan untuk Xiaolang. Dia tidak bisa membiarkan Xiaolang mengikutinya dan membiarkan Xiaolang berkorban untuknya. Sepanjang perjalanan, Long Chen mengejar Lingqi. Xiaolang selalu menjadi sosok yang samar-samar terlihat. Baru ketika dia muncul di hadapannya dalam tubuh aslinya, Long Chen menyadari bahwa dia bukanlah saudara yang kompeten. Xiaolang, maafkan aku. Long Chen menepuk bahu Mo Xiaolang dan berkata dengan tulus. Kakak, mengapa kamu berkata begitu? Mo Xiaolang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak berpikir. Saudaraku, apakah kamu memiliki kekuatan tempur di tubuhmu saat ini? Long Chen tersenyum dan menyingkirkan rasa bersalah di hatinya. Di antara saudara, tidak perlu bersikap tidak masuk akal. Jika ada kesalahan, mereka bisa saja berubah di masa mendatang. Binatang tingkat raja memiliki tubuh manusia dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Bagi kebanyakan binatang, tubuh manusia hanyalah beban. Jika aku ingin bertarung, aku hanya bisa berubah menjadi serigala iblis pemakan matahari. Namun, di masa depan, ketika aku mencapai alam kaisar atau bahkan alam dewa, bahkan dalam tubuh manusia, aku akan tetap memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Tentu saja, itu tidak akan sekuat tubuh asliku, kata Mosya Olang tanpa daya. Tidak apa-apa. Tetaplah seperti ini mulai sekarang. Jangan pergi ke alam kekosongan besar. Kita bersaudara akan bepergian bersama. Jika kita benar-benar harus bertarung, kau bisa berubah menjadi serigala iblis pemakan matahari. Long Chen benar-benar tidak mau. Bahkan dia melihat Xiaolang sebagai binatang buas. Dia adalah saudara, bukan binatang iblis. Long Chen merasa bahwa membiarkannya tinggal di alam virtual agung merupakan penghinaan bagi serigala kecil. Mosya Olang mengerti apa yang dipikirkan Long Chen. Dia tersenyum dan berkata, kakak, menurutku alam kekosongan besar cukup bagus. Aku sangat malas sekarang dan suka tinggal di sana dan tidur. Dalam proses tidur, aku akan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Setelah menjadi binatang buas, beberapa kebiasaanku telah berubah. Kita saudara tidak peduli tentang ini, kan? Dia menatap Long Chen dengan rasa terima kasih di matanya dan melanjutkan, terima kasih telah merawatku beberapa hari terakhir ini. Jika bukan karenamu, aku tidak akan memiliki begitu banyak hal untuk dilahap. Dapat dikatakan bahwa pencapaian ku hari ini semua berkatmu, kakak. Little Wolf pasti akan menemani kakak selama sisa hidupnya dan berjuang bersamamu. Jika kau ingin mencari kakak Lingki, aku juga akan membantu. Ketika saatnya tiba, biarkan orang-orang itu melihat betapa hebatnya kita, saudara-saudara. Bagus, bagus. Long Chen mengucapkan kata, bagus dua kali. Kita adalah saudara dalam kehidupan ini. Hem. Sentimen luhur dan cita-cita luhur meneteskan air mata darah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, tidak ada yang perlu ditakutkan jika ada yang bisa berjuang bersama. Long Chen tahu bahwa dia tidak akan sendirian di jalan ke depannya. Hei hei, bagaimana mungkin kalian bisa melupakan Tuan Kucing? Lagi pula, Tuan Kucing telah menyelamatkan kalian dan banyak membantu kalian. Di alam kekosongan besar, si anak kucing yang kesepian berteriak. Tentu saja, Long Chen tidak akan melupakan kebaikan Kiten. Meskipun orang ini bermulut murahan, dia sebenarnya sangat baik. Ketika Long Chen memiliki banyak pertanyaan, dia akan menjawabnya untuk Long Chen. Selama ini, dia telah banyak membantu Long Chen. Tentu saja, aku tidak akan melupakanmu. Kiten, ikutlah dengan kami. Jika kau tampil bagus, aku tidak keberatan membiarkanmu menjadi saudara kami. Haha, Long Chen tertawa terbahak-bahak. Puff, apa kau pikir Lord Chet peduli dengan kalian berdua? Dulu, kalian berdua hanyalah pecundang. Kalian bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu Lord Chet, kata Kiten dengan bangga. Long Chen dan Mo Xiao Lang saling memandang dan tersenyum. Ayo, kita pergi ke perang, orang-orang. Long Chen tidak berkata apa-apa lagi. Untung saja Xiao Lang mampu menjadi monster iblis tingkat raja sebelum mencapai orang-orang perang. Setidaknya Long Chen tahu bahwa meskipun Xiao Lang hanya tingkat raja tingkat satu, dia memiliki sembilan api leluhur iblis keheningan dan banyak kekuatan magis. Kekuatan tempurnya tidak lemah. Long Chen memperkirakan bahwa jika dia berhadapan langsung dengan api leluhur iblis sembilan ketenangan, dia akan mati. Tidak perlu banyak basa-basi antara saudara. Dengan sangat cepat, Long Chen tiba di depan sebuah kota kecil di utara. Sebelumnya, Long Yue telah mengajarinya metode untuk berkomunikasi dengan Scarlet Soul. Long Chen tahu bahwa ada orang-orang dari Scarlet Soul di kota kecil ini, jadi dia menggunakan metode itu untuk memanggil orang itu. Dia adalah seorang pemuda kurus berpakaian seperti pelayan di restoran. Salam, Tuan Ketujuh. Ketika anak itu melihat bahwa itu adalah Long Chen, dia buru-buru berkata. Long Chen mengusap hidungnya. Dia tidak tahu kapan dia dipanggil Tuan Ketujuh. Dia tersenyum dan berkata, seberapa jauh tempat ini dari orang-orang Perang Utara. Pemuda itu menunjuk ke suatu arah dan berkata, dari arah ini, masih 50 mil jauhnya dari wilayah orang-orang Perang Utara. Tuan Kedua dan yang lainnya semuanya ada di sana. Selama Anda tiba, seseorang akan keluar untuk menyambut Anda. Long Chen menganggup dan berkata, bagus sekali, aku mengerti. Oh ya, apakah ada berita dari orang-orang Perang baru-baru ini? Ada berita besar, kata pemuda itu dengan gugup. Bicaralah. Long Chen mengerutkan kening. Kaisar Perang dari Klan Perang telah meninggal karena luka parah yang dideritanya. Sekarang, posisi kepala Klan-Klan Perang diambil alih oleh Pangeran Pertama, Lei Zhen. Lei Zhen mendapat bantuan dari Tuan Kedua dan yang lainnya, jadi posisinya sangat stabil. Di hadapan musuh asing, mereka dengan cepat menyatukan semua anggota Klan dan bersiap untuk melawan aliansi Wushu. Kaisar Perang yang lama telah meninggal, dan kakak keempat telah menjadi patriar dari orang-orang Perang. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ya, ada satu hal lagi. Kemarin, orang-orang aliansi Wushu, Yang Ning Feng, membawa beberapa petapa Wushu dan lebih dari sepuluh raja bela diri ke wilayah orang-orang Perang. Tidak lama kemudian, mereka keluar, dan saya tidak punya berita apapun tentang apa yang terjadi. Tuan Ketujuh, Anda baru bisa tahu saat Anda sampai di sana, tetapi Tuan Ketujuh, aliansi Wushu telah sepenuhnya menutup orang-orang Perang. Jika Anda ingin masuk, Anda harus lebih berhati-hati. Kata pemuda itu. Long Chen menganggup dan berkata, Baiklah, kamu bisa kembali. Ya, pemuda itu bergegas pergi. Kaka, pihak lain memiliki dua kaisar bela diri, bisakah kita melawan mereka? Mos Yaolang bertanya dengan ragu. Long Chen menyipitkan matanya saat melihat ke arah Betel Rache. Dengan musuh besar di hadapan kita, kita hanya bisa maju dengan berani. Kita tidak punya jalan mundur. Mereka semua telah membantuku di masa lalu. Mereka adalah saudara-saudariku, dan mereka juga saudara-saudarimu. Orang tidak bisa hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Demi saudara-saudariku, aku bisa mati tanpa penyesalan. Aku mengerti. Mos Yaolang tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Memalukan sekali bersikap manis. Long Chen mengomel. Kemudian mereka berangkat menuju ke tempat orang-orang perang. 579. Orang-orang yang berperang tinggal di hutan yang luas. Setelah menempuh perjalanan sejauh 25 mil, Long Chen sudah dapat melihat hutan yang tak terbatas di depannya. Di jalan pegunungan yang terjal, ada semak-semak rendah di mana-mana, dan pohon-pohon tinggi jarang. Kaka, ada orang dari aliansi Wushu. Mos Yaolang segera merasakan kehadiran orang dari aliansi Wushu dengan indera penciumannya yang tajam. Long Chen dan dia baru saja mendaki bukit. Setelah mendengar peringatan Xiaolang, Long Chen buru-buru melihat ke depan. Tidak jauh dari sana, di depan hutan, muncul sekelompok orang dari aliansi Wushu. Mereka adalah tim penegah hukum aliansi Wushu, semuanya mengenakan seragam emas dengan karakter, besar di dada mereka. Mereka menghalangi jalan menuju orang-orang perang. Ada ratusan orang dari aliansi Wushu secara total, dan sebagian besar dari mereka berada di negara bagian mencapai surga. Long Chen memperkirakan bahwa jalur lain yang mengarah ke orang-orang perang juga telah diblokir oleh orang-orang ini. Tujuan mereka adalah untuk mencegah orang-orang perang keluar atau membiarkan orang luar masuk. Kemudian mereka akan mengambil tindakan lebih lanjut, seperti memaksa orang-orang perang untuk menyerah dan tunduk kepada aliansi Wushu seperti klan Huangfu di daerah setan kuno, atau memusnahkan klan mereka. Long Chen memperkirakan bahwa dengan temperamen orang-orang perang, kemungkinan besar akan terjadi konflik di seluruh klan pada akhirnya. Setelah hutan, itu adalah wilayah orang-orang perang. Kakak, haruskah kita bergegas ke sana? Mo Xiaolang bertanya dengan polos, mata hitamnya terbuka lebar. Tentu saja. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Semua lawan berada di alam surga, dan satu-satunya di alam bela diri bumi sedang beristirahat. Long Chen tidak menganggap mereka serius di alam bela diri bumi tingkat pertama. Xiaolang dalam wujud manusia tidak memiliki banyak kemampuan bertarung, tetapi ia masih bisa berlari cepat. Jika Xiaolang berubah menjadi serigala setan pemakan matahari untuk menghadapi mereka, itu akan sangat merepotkan. Jadi, Long Chen berkata, aku akan melakukannya. Kamu ikuti aku. Setelah itu, dia menerkam aliansi wushu seperti angin puyuh. Mata mo Xiaolang berbinar, dan dia buru-buru mengikuti Long Chen. Kecepatannya tidak kalah dari Long Chen. Ketika dia berlari, dia melengkungkan pinggangnya, yang sangat mirip dengan gerakan serigala. Orang-orang dari aliansi wushu segera menemukan dua orang itu, satu di depan yang lain, dan mereka segera membunyikan alarm. Ratusan orang dengan cepat mengatur formasi dan berdiri di depan Long Chen. Ahli di alam bela diri bumi, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, sekarang berdiri di depan tim. Dia menatap Long Chen dengan dingin dan berteriak, siapa kamu? Aliansi wushu sedang berbisnis di sini. Semua jalan menuju orang-orang perang telah diblokir. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, kamu akan terbunuh. Aliansi wushu bagaikan wushu sage. Hanya sedikit orang yang berani menentang perintah aliansi wushu. Setelah berteriak, dan melihat Long Chen sama sekali tidak melambat, Marsial King di alam bela diri bumi mengerutkan kening dan berteriak, serangan musuh. Semua orang, waspada, bunuh. Di bawah komandonya, semua orang menjadi gugup. Mereka menyebar dan menerkam ke arah Long Chen. Setidaknya ada lima atau lebih seniman bela diri di tingkat ke sembilan dari alam surga yang mencapai yang memimpin mereka. Sudah sulit bagi seniman bela diri seperti itu untuk menyakiti Long Chen. Tak lama kemudian, Long Chen bertabrakan dengan mereka. Kekuatan kedua belah pihak tidak pada level yang sama. Long Chen pada dasarnya membunuh salah satu dari mereka dengan satu serangan. Begitu kedua belah pihak bertabrakan, mayat-mayat terlempar keluar satu per satu. Pemandangan tragis seperti itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Semuanya, hati-hati. Dia adalah ahli di alam bela diri bumi. Saat ini, mereka belum melihat penampilan Long Chen dengan jelas. Karena Long Chen sangat cepat, banyak orang telah terbunuh sebelum mereka dapat melihat dengan jelas siapa Long Chen. Suara napas berat terdengar. Mundur. Aku akan menghadapi prajurit di alam bela diri bumi. Pada saat ini, prajurit di alam bela diri bumi dari aliansi Wushu meraum dengan tatapan ganas. Semua orang telah menunggu kata-katanya, jadi mereka mundur satu demi satu dan membentuk pengepungan besar. Mereka masih menghalangi Long Chen, sementara prajurit di alam bela diri bumi berdiri di depan Long Chen. Kamu ingin memblokir saya? Long Chen tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hantu dan muncul di depan prajurit di alam bela diri bumi dalam sekejap. Tinju iblis tanah. Prajurit itu berteriak dan tiba-tiba meninju ke arah wajah Long Chen. Ukulannya cukup kuat. Bahkan bumi pun bergetar saat dia meninju. Jelas, teknik tinju ini cukup sejalan dengan esensi alam bela diri bumi. Sampai jumpa, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Serangkaian ledakan bergema di telinga Long Chen. Itu seperti guntur yang teredam. Harus dikatakan bahwa kultifator ini telah mengolah teknik kultifasi kelas raja ini hingga ke titik kesempurnaan. Dia memang layak menjadi orang yang baru berusia beberapa dekade. Tidak mengherankan bahwa dia telah mengolah teknik kultifasi hingga tingkat seperti itu. Namun, dibandingkan dengan Long Chen, kejeniusan ini, tidak peduli seberapa kuatnya dia, semuanya sia-sia. Fiu! Ukulan kuat itu langsung mengenai dada Long Chen. Prajurit di aliansi Wushu tidak tahu mengapa Long Chen dipukul dengan mudah, tetapi sebenarnya, Long Chen tidak terkena. Ketika pukulan kuat itu mengenai dada Long Chen, seperti embusan angin, Long Chen langsung terhempas. Ini adalah hal yang sangat ajaib. Apa? Prajurit itu menunjukkan ekspresi ngeri. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia tentu tahu apa arti teknik tubuh yang mengerikan ini. Saat ini, wajahnya penuh kengerian dan dia menjerit. Ini bukan kaisar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cahaya cakar berwarna merah darah tiba-tiba mengenai lehernya, langsung membuat kepalanya melayang. Bahkan dalam kematian, mata kultifator ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat terakhir, dia dengan jelas melihat penampilan Long Chen. Kemunculan Long Chen tercatat di aliansi Wushu, jadi raja bela diri dari alam bela diri bumi ini mengetahui identitas Long Chen. Bagaimana Long Chen bisa mengetahui langka angin kucing willow milik klan Huangfu? Dengan keraguan ini, dia mati begitu saja. Pertanyaan ini langsung membawanya ke neraka. Siaolang, ayo pergi. Setelah membunuh Raja bela diri, orang-orang lain dari aliansi Wushu semuanya linglung. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya bereaksi dan mengeluarkan teriakan ngeri. Cepat pergi dan beritahu Wushu Sage, beritahu dua kaisar bela diri yang agung. Banyak orang yang berlarian dengan tergesa-gesa untuk memanggil bala bantuan. Orang-orang yang tersisa menatap mayat Raja Wu dan saling memandang dengan cemas. Siapa orang itu tadi? Dia membunuh aliansi Wushu dalam satu gerakan. Dia pasti ahli di level Wushu Sage. Tapi aku melihat penampilannya. Dia tampak sangat muda. Selain Zhao Hu Huang, di mana lagi ada pemuda sekuat itu. Semua orang bingung. Pada saat ini, Long Chen telah menghilang ke dalam hutan pegunungan bersama Mo Xiaolang. Long Chen dengan mudah menerobos pengepungan mereka dan tiba di wilayah orang-orang perang. Hutan pegunungan ini cukup terjal. Long Chen dan Xiaolang berlari bebas di dalamnya. Selama pertarungan antara Long Chen dan aliansi Wushu, seseorang di antara orang-orang perang telah masuk untuk melapor. Tepat ketika Long Chen memasuki area orang-orang perang, beberapa pria jangkung datang dan bertanya, Anak muda, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Saya saudara baik dari Patriark Lei Zhen. Nama saya Long Chen. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang saya. Long Chen segera berhenti dan berkata dengan hormat kepada pria yang tingginya hampir sama dengan Lei Zhen. Pria kekar itu terkejut dan berkata, Jadi, Long Chen lah yang membunuh pendekar Pedang Sikong. Patriark dan saudara-saudaranya selalu membicarakanmu setiap hari. Senang sekali kau ada di sini. Aku akan membawamu masuk untuk menemui mereka. Yan Tu, masuklah dan laporkan. Senyum gembira tampak di wajah lelaki kekar di depan. Sebenarnya, wajah mereka selalu muram. Senyum bahagia ini cukup langka. Namun, ketika mereka melihat ke belakang Long Chen, mereka masih sedikit kecewa. Sepertinya mereka tidak menemukan orang yang mereka cari. Salah satu dari mereka menganggup dan segera kembali untuk melapor. Long Chen dan Mo Xiaolang mengikuti pemimpin itu dan pergi ke kedalaman wilayah orang-orang perang. Sepanjang jalan, pemimpin itu mulai memperkenalkan orang-orang perang kepada Long Chen. Sejak saat itu, Long Chen mempelajari segala hal tentang orang-orang perang. Orang-orang perang semuanya adalah prajurit binatang buas, dan mereka umumnya cukup kuat. Kekuatan bertarung mereka umumnya lebih unggul di antara para prajurit dengan level yang sama. Selain itu, orang-orang perang juga menjinakkan binatang iblis. Di wilayah orang-orang perang, ada banyak binatang iblis, dan mereka adalah mitra terdekat orang-orang perang. Faktanya, setelah binatang iblis ini mati, mereka bahkan bersedia mempersembahkan jiwa binatang mereka untuk terus berjuang demi ras pertempuran. Sepanjang perjalanan, Long Chen sudah melihat banyak binatang iblis beristirahat. Banyak dari mereka adalah binatang iblis yang memiliki atribut petir. Long Chen bahkan melihat binatang iblis tingkat ke sembilan tahap surga yang dibawa Lei Zhen sebelumnya, naga kelelawar bersayap petir. Naga kelelawar sayap guntur dapat dilihat di mana-mana. Tentu saja, ketika binatang iblis ini bertemu dengan Xiaolang, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Mereka menundukkan kepala untuk menunjukkan ketundukan mereka. Orang-orang itu memperkenalkan kondisi dan adat istiadat setempat dari orang-orang perang kepada Long Chen. Melihat ini, mereka segera memperhatikan Mo Xiaolang dengan saksama. Teman ini sungguh hebat. Dia bahkan bisa membuat binatang iblis takut, kata orang-orang itu ragu. Xiaolang masih memiliki aura binatang iblis, tetapi dibandingkan dengan binatang iblis tingkat raja lainnya, auranya jauh lebih lemah. Oleh karena itu, para prajurit dari negara pencapaian surga ini tidak dapat mengetahui bahwa wujud asli Xiaolang sebenarnya adalah binatang iblis. Tentu saja, saudaraku hebat. Mengenai alasannya, kamu akan mengerti nanti. Long Chen menepuk bahu Xiaolang dan berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mereka keluar dari hutan pegunungan dan memasuki hutan lebat. Jalan di sana masih berbatu-batu dan berbatu-batu. Namun, di sana, banyak pohon-pohon tinggi. Pohon-pohon yang tampak aneh ini membuat hutan lebat itu tampak menakutkan. Ini adalah markas orang-orang perang. Kami, orang-orang perang, telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Kami tidak memiliki dendam terhadap siapapun, dan kami menjauhkan diri dari urusan duniawi. Kami hanya mengasosiasikan diri dengan binatang-binatang iblis. Aku tidak menyangka bajingan-bajingan aliansi wushu masih tidak membiarkan kami pergi. Pada titik ini, mata para pria itu dipenuhi dengan kemarahan. Mereka mengepalkan tangan mereka rata-rat. Jelas terlihat betapa marahnya mereka saat itu. 580. Apakah Kaisar Perangmu benar-benar dikalahkan oleh Zhao Danchen? Tanya Longchen. Beberapa pria kekar menganggup tak berdaya dan berkata, Zhao Danchen itu benar-benar terlalu kuat. Selain itu, Kaisar Perang Tua sudah sangat tua dan bukan lagi Kaisar Perang di masa lalu. Oleh karena itu, meskipun mereka berada di level yang sama, dia bukan tandingan Zhao Danchen itu. Tentu saja, Zhao Danchen melukai pemimpin klan kita dan juga terluka. Kalau tidak, mengapa Serikat Beladiri mengirim Yang Ningfeng untuk membantu? Longchen menganggup. Ia melihat bahwa Zhao Danchen benar-benar kuat. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat mengalahkan seorang ahli dari generasi yang lebih tua bisa menjadi orang yang sederhana? Ia adalah orang terkuat di dinasti Wushu Sage, satu-satunya murid langsung dari Kaisar Beladiri. Mungkin saja ia telah memperoleh semua ajaran Kaisar Beladiri. Dalam beberapa tahun, ia akan menjadi Kaisar Beladiri yang baru. Sang Patriark terluka parah dan meninggal beberapa hari yang lalu. Patriark yang baru adalah Pangeran Lei Zhen. Pangeran Lei Zhen adalah seorang jenius muda dengan hati yang murni dan murah hati. Dia juga memiliki dendam dengan aliansi Wushu. Kami semua sangat yakin padanya. Pria kekar itu mendesah. Berita dari Cihun benar adanya. Lei Zhen benar-benar menjadi Patriark dari orang-orang perang. Longchen masih ingin berbicara dengan pria-pria kekar ini tentang hal-hal lain. Pada saat ini, beberapa orang datang. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Jiang Huya, Jianchen, Lei Zhen, Qi Ying, dan Lanlinger. Mereka bertemu lagi hari ini. Saudara ketujuh, kelima orang itu tertawa riang. Saat ini, mereka sudah muncul di hadapan Longchen. Ketika para pria kekar itu melihat bahwa orang utama telah tiba, mereka segera membungkuk kepada Lei Zhen dan memanggilnya Patriark sebelum mundur ke samping. Saudara ketujuh, aku akan menyambutmu. Kalian kembali dan amati gerakan aliansi Wushu, perintah Lei Zhen. Pria-pria kekar itu buru-buru menganggup dan kemudian pergi. Dapat dilihat bahwa setelah mengalami peristiwa besar seperti itu, Lei Zhen telah menjadi jauh lebih dewasa. Setelah menjadi Patriark orang-orang perang, setiap gerakannya sekarang memiliki aura seorang raja. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan sekarang mereka akhirnya bertemu kembali. Semua orang sangat senang. Namun, ketika mereka melihat Longchen sendirian, kilatan kekecewaan muncul di mata mereka. Kakak ketujuh, kakak tidak datang. Lei Zhen bertanya tanpa daya. Adik laki-lakinya ditangkap oleh aliansi Wushu, jadi dia ingin sekali menemuinya, kata Longchen. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, Jiang Uya berkata, Yue, er khawatir tentang keselamatan adik laki-lakinya, jadi wajar saja kalau dia tidak datang. Bukannya dia tidak peduli dengan kita, saudara-saudari, tetapi situasi adik laki-lakinya jauh lebih berbahaya daripada kita. Kita tidak bisa menyalahkannya. Kakak kedua, bagaimana mungkin kita sudah bersama begitu lama? Bagaimana mungkin kita tidak tahu karakter kakak? Tidak apa-apa. Kali ini, kita akan menghadapi krisis orang-orang perang. Aku pasti akan melewatinya. Lei Zhen mengangguk dan berkata dengan tegas. Ada banyak hal, mari kita bicarakan sambil berjalan. Jiang Uya mengangguk dan memanggil semua orang. Mereka berjalan menuju ke kedalaman hutan, markas besar orang-orang perang. Selain itu, setelah tiba di sini, ada banyak orang perang yang menjaga sekitarnya. Dapat dilihat bahwa ada banyak orang perang, bahkan lebih banyak dari wilayah iblis kuno. Dengan pengaruh yang begitu besar, akan aneh jika aliansi Wushu tidak ingin berurusan dengan mereka dengan cepat. Mungkin, aliansi Wushu mengambil tindakan. Hari ini hanyalah sebuah kesempatan. Long Yue tidak datang, jadi mereka fokus pada Long Chen. Setelah mengamati sebentar, mereka bertanya dengan heran, Long Chen, kamu telah mencapai alam bela diri bumi. Iya, Long Chen mengangguk dan berkata, di alam dewa api, aku mendapat bantuan dari kakak perempuan dan kepala keluarga Huang Fu. Sekarang setelah aku mencapai alam bela diri bumi, aku harus berterima kasih kepada mereka. Iya Tuhan, kamu baru saja berada di sana dalam waktu singkat dan kamu sudah mencapai alam bela diri bumi. Sungguh menyebalkan membandingkan dirimu dengan orang lain. Lan Linger berkata dengan marah. Aku tidak melihatnya selama beberapa hari dan dia masih berpakaian seperti pria. Dia secantik siaolang. Bakat saudara ketujuh tidak ada bandingannya, kita tidak bisa menandinginya. Saudari keenam, kau harus mengakui kekalahan. Haha, tapi saudara ketujuh, siapa yang mendapatkan segel kaisar merah? Jiang Wuya bertanya dengan serius. Dia telah mendengar beberapa berita dan sekarang dia hanya ingin memverifikasinya dengan Long Chen. Long Chen menjelaskan semua yang telah terjadi. Tentu saja, dia menghilangkan bagian di mana dia mendapatkan segel kaisar merah. Dari kata-katanya, semua orang percaya bahwa tidak peduli siapapun itu, tidak seorang pun telah mendapatkan segel kaisar merah, apalagi hadiah misterius itu. Lebih baik tidak ada yang mendapatkannya. Ayo kita pergi dan rebut segel kaisar 5. Saat ini, kita paling takut segel kaisar 5 akan diambil oleh aliansi Wushu. Kalau begitu, kekuatan kaisar bela diri aliansi Wushu akan meroket dan seluruh kekaisaran suci Wushu akan tunduk pada kekuasaannya yang lalim. Lei Zen menganggup dan berkata, Ya, ketika kami mencari segel kaisar Cian, kami langsung menemukannya. Sedangkan untuk segel kaisar Suan, kami mencari di dunia iblis tujuh lipat selama setengah hari tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Pada akhirnya, segel kaisar Scarlet tidak berhasil. Sekarang tampaknya segel kaisar Cian ada di tangan kita. Tidak ada yang mendapatkan segel kaisar Scarlet, tidak ada yang bisa mendapatkan segel kaisar 5. Ini bahkan lebih baik. Saudara ketujuh, kamu masih belum tahu bahwa segel kaisar Cian ada di tangan kita. Aku tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia sudah menebaknya. Namun, dia tidak ingin membicarakan tentang segel 5 kaisar untuk saat ini. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia tidak memperlakukan mereka sebagai saudara. Hal terpenting sekarang adalah membantu orang-orang perang melewati masa sulit ini. Oh benar juga, Saudara ketujuh, kamu masih belum memperkenalkan kami kepada adik kecil yang cantik ini. Pada saat ini, Lanlinger menoleh ke belakang Long Chen dan bertanya pada Long Chen. Matanya berbinar penuh cinta saat melihat ke belakang Long Chen. Long Chen tersenyum dan menarik Xiaolang ke depan dan berkata, apakah kamu lupa? Mereka pernah melihatnya sebelumnya. Dia dipanggil Mo Xiaolang. Xiaolang. Semua orang tampaknya punya kesan terhadap nama ini. Lei Zhen mengamati Mo Xiaolang sebentar. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah bersama monster sejak muda, dialah yang pertama bereaksi. Dia berkata dengan sedikit terkejut, kakak ketujuh, ini adalah monster tingkat raja. Bagaimana mungkin ada monster yang telah kita lupakan? Aura monster di tubuhnya sangat lemah. Berbicara tentang monster yang telah mereka lupakan, Jian Chen dan Lanlinger sama-sama memikirkan monster hitam milik Long Chen. Pada saat ini, mulut Lanlinger terbuka lebar. Dia berkata dengan heran, wow, ini monster serigala hitam itu. Bagaimana bisa begitu cantik setelah berubah menjadi manusia? Dan bagaimana monster ini bisa memiliki begitu banyak ruang untuk perbaikan? Dia benar-benar naik dari alam surga hingga ke tingkat raja. Lei Zhen menjelaskan, banyak monster kuat tidak memiliki kemampuan kuat saat lahir. Monster serigala ini jelas merupakan monster bermutasi. Mengenai tingkatannya, saya khawatir kita tidak tahu. Saat ia mencapai usia dewasa, ia akan berada di tingkat itu. Untuk saat ini, seiring bertambahnya usia, kekuatannya juga akan meningkat. Semua orang mengangguk. Jadi begitulah adanya. Long Chen tahu bahwa itu bukanlah siaolang. Monster serigala pemakan matahari bukanlah monster yang kuat. Long Chen mampu mencapai level raja hanya karena kemampuan menelannya yang kuat. Setelah mengenal siaolang, mereka mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Long Chen kemudian mengalihkan perhatiannya ke situasi terkini orang-orang perang. Dapat dilihat bahwa meskipun saudara-saudaranya tidak menunjukkan ekspresi apapun saat berbicara dengannya, ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Terutama Lei Zhen, dia mungkin sangat khawatir saat ini. Mereka awalnya berharap Long Yue akan datang, tetapi sekarang tanpa Long Yue, akan sangat sulit untuk berhadapan dengan dua kaisar bela diri. Masa depan orang-orang perang tidak pasti. Lei Zhen baru saja menjadi pemimpin klan orang-orang perang, jadi tekanan di hatinya cukup besar. Long Chen bertanya, saudara-saudara, bagaimana keadaan orang-orang perang sekarang? Saya telah mencapai alam bela diri bumi, mungkin saya bisa membantu. Lei Zhen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Jiang Yue tersenyum pahit dan berkata, biar aku saja yang mengatakannya. Situasi saat ini cukup buruk. Apa maksudmu? Tanya Long Chen. Beberapa hari yang lalu, kaisar perang yang lama meninggal dunia. Lei Zhen melaksanakan wasiat tersebut dan menjadi pemimpin klan orang-orang perang. Dia juga mengemban tanggung jawab besar ini. Zhao dan Chen dan Yang Ning Feng dari aliansi Wushu ada di sini. Mereka dapat menyerang kapan saja. Jika mereka menyerang, kita sama sekali bukan lawan mereka. Namun, mereka tidak akan memilih untuk menyerang untuk sementara waktu. Kenapa? Tanya Long Chen. Meskipun aliansi Wushu kuat, jika orang-orang perang melakukan serangan balik, mereka juga dapat membuat orang-orang perang menderita kerugian besar. Mereka harus mempertimbangkan kerugian ini. Tentu saja, ketika mereka berhadapan dengan wilayah iblis kuno dan keluarga Huang Fu, mereka menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk memaksa orang-orang perang menyerah dan menjadi anggota aliansi Wushu. Namun, trik ini tidak berguna melawan orang-orang perang. Orang-orang perang semuanya gigih dan tidak akan menyerah kepada orang lain. Mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Aliansi Wushu tidak mengerti orang-orang perang. Sekarang, mereka masih berusaha membuat orang-orang perang menyerah. Long Chen mengerti. Sederhananya, bagi aliansi Wushu, setiap orang dari klan perang adalah duri dalam daging mereka. Jika mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan, maka di masa depan, setiap orang dari klan perang bisa menjadi bahaya tersembunyi bagi aliansi Wushu. Oleh karena itu, mereka pertama-tama memilih untuk menggunakan metode memaksa klan perang untuk tunduk. Kemarin, Kaisar Yang Ningfeng datang dan bertaruh dengan kita, kata Jianguya dengan ekspresi serius. Taruhan apa? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Akan ada total tiga pertempuran. Aturannya adalah lapisan pertama seni bela diri bumi akan bertarung, lapisan kedua seni bela diri bumi akan bertarung, dan lapisan ketiga seni bela diri bumi akan bertarung. Untuk lapisan pertama seni bela diri bumi, masing-masing pihak akan mengirimkan orang terkuat mereka untuk bertarung. Lapisan kedua seni bela diri bumi juga sama. Jika kita memenangkan dua pertempuran, aliansi Wushu akan meninggalkan orang-orang perang dan tidak akan menyerang selama seratus tahun. Tetapi jika kita kalah, orang-orang perang akan tunduk kepada aliansi Wushu. Kata Jiang Uya. Total ada tiga pertempuran. Lapisan pertama seni bela diri bumi, lapisan kedua seni bela diri bumi, dan lapisan ketiga seni bela diri bumi. Longchen segera bertanya, tidak ada seorang pun di lapisan ketiga seni bela diri bumi di pihak kita. Sebelum Jiang Uya sempat berkata apa-apa, Lanlinger sudah mengumpat, orang-orang aliansi Wushu semuanya bajingan. Ini cara mereka menindas kita. Mereka bilang karena kita punya seseorang di lapisan ketiga seni bela diri bumi, kalau kalian benar-benar tidak bisa menemukannya, maka kalian tinggal mengirim seseorang di alam mencapai surga sebagai pengganti. Bajingan, ini pertarungan terbaik dari tiga pertarungan. Mereka bahkan belum memulainya, tetapi mereka sudah ditakdirkan untuk memenangkan satu pertarungan. Bagaimana ini bisa adil?